Heavenly Jewel Cheng Season 60, Serangan Raja Pembunuh Dari para pejabat kota Bulan Sabit, Zhou Wei Qing telah mengetahui bahwa setelah Kekaisaran Kalisei mengambil alih seluruh Kekaisaran Tiangong, mereka dengan sembrono menaikkan pajak, menyebabkan rakyat jelata dan pedagang mengeluh. Namun, di bawah tekanan, mereka tidak punya cara untuk melawan. Ini juga alasan mengapa kota Bulan Sabit begitu damai setelah mengetahui serangan balik Kekaisaran Tiangong. Saat Zhou Wei Qing terus mengeluarkan perintah, rakyat jelata kota Bulan Sabit perlahan menjadi tenang, dan mereka akhirnya berani keluar dari rumah mereka. Resimen Peerless telah meninggalkan kesan yang baik tentang hidup mereka. Pada saat Kekaisaran Kalisei menerima berita dan mengirim bala bantuan, sudah tiga hari kemudian. Dalam tiga hari ini, meskipun Zhou Wei Qing belum sepenuhnya menguasai seluruh kota, dia setidaknya berhasil menjalankan kota kembali. Tentu saja, itu hanya di dalam kota, dan gerbangnya masih tertutup, tidak mengizinkan siapapun untuk pergi. Rumah gubernur sekarang telah menjadi tempat tinggal sementara Zhou Wei Qing. Adapun putri di Fuya, Zhou Wei Qing telah meninggalkannya dalam perawatan Xiao Yan. Selama wanita itu tidak mengganggu urusannya sendiri, dia tidak bisa diganggu sama sekali. Komandan, Kekaisaran Kalisei telah mengirim resimen untuk mendirikan kemah sekitar 30 km selatan gerbang kota Bulan Sabit kita. Mereka mungkin menyerang kapan saja. Kou Rui membawa berita terbaru. Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, dimengerti. Kou Rui, bawa beberapa saudaramu dan berkeliling. Selidiki dengan hati-hati untuk melihat apakah musuh benar-benar hanya mengirim satu resimen. Ya, Kou Rui mengakui perintah itu dan pergi. Pada saat ini, di aula pertemuan, selain Zhou Wei Qing, Sangguan Suer, Tianer, Lin Tianao, Lei Zi, Crow, Makun, serta Yan Zeksi dan siswa top lainnya dari kelas Zhou Wei Qing semuanya berkumpul. Di sini. Zhou Wei Qing menoleh ke Yan Zeksi dan berkata, Zeksi, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Yan Zeksi berkata, dari situasi saat ini. Kekaisaran Kalise seharusnya hanya mengirim satu resimen untuk memperkuat kita. Lagipula, seluruh kerajaan Kalise hanya memiliki sepuluh resimen, dan mereka masih tersebar. Serangan kami kali ini jelas merupakan kejutan bagi mereka. Selain itu, karena kami telah menutup semua informasi, mereka seharusnya tidak tahu berapa banyak tentara yang kami miliki di sini. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang bala bantuan lainnya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertahan dan menunggu bala bantuan ke Kaisaran Feili tiba. Komandan, bukankah kita harus memulai wajib militer? Meskipun pasukan kami sangat kuat, kami hanya memiliki 700 orang. Jika musuh menyerang dari berbagai arah, begitu mereka berpencar, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan. Saya menyarankan prajurit wajib militer, dengan prajurit resimen tanpa tanding sebagai kekuatan utama, untuk memimpin prajurit baru untuk mempertahankan seluruh kota. Zhou Weiking menganggup puas saat mendengarkan penjelasan seksi yang jelas dan logis. Saranmu tidak buruk, tapi hati rakyat sedang tidak stabil saat ini, jadi tidak cocok untuk wajib militer. Saya pasti tidak sebaik Anda dalam memimpin pasukan, tetapi Anda harus memperhatikan satu hal, dan itu adalah hati rakyat. Sederhananya, jika Anda adalah warga sipil dan kota tempat Anda berada tiba-tiba diduduki oleh sekelompok tentara, bahkan jika tentara ini awalnya milik kota, apakah Anda bersedia bergabung dengan tentara tanpa memastikan bahwa mereka memiliki masa depan. Dan bisa melindungi keamanan kota. Sekarang bala bantuan musuh telah tiba, saatnya bagi kita untuk memberikan kepercayaan kepada warga Crescent City. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Yan Zeksi mengangguk sambil berpikir dan berkata, Komandan, lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam hal pengetahuan, bahkan Zhou Weiking tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, dia belum pernah berada di medan perang sebelumnya, dan yang paling dia butuhkan adalah pengalaman tempur yang sebenarnya, untuk dapat menguji pengetahuannya melalui pertarungan yang sebenarnya. Zhou Weiking berkata dengan percaya diri, Lei, Xi, bahwa beberapa orang untuk mengundang 200 perwakilan rakyat jelata. Jika Anda tidak dapat mengundang mereka, bahkan jika Anda harus menangkap mereka, bawa mereka ke tembok kota untuk menonton pertarungan. Namun, ingat untuk tidak melukai mereka perwakilan rakyat jelata ini harus dari semua lapisan masyarakat. Gagak, Makun, saatnya kamu menunjukkan kekuatanmu. Jika saya meminta Anda untuk membawa kedua kompi Anda untuk menyerang seluruh resimen musuh, apakah Anda berani? Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos, apa yang kita rebut kali ini, bisakah kedua perusahaan kita mendapatkan bagian yang lebih besar? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tentu saja, dua perusahaan Anda akan mendapatkan 40 persen, dan sisanya akan diberikan kepada 500 saudara yang tersisa. Saya ingin Anda mengeluarkan moral dari resimen tanpa tanding kita, untuk maju terus. Bagaimana Anda melakukannya terserah Anda berdua? Namun, ingat, jangan menyerang kekam musuh, karena ada jebakan atau jebakan lainnya. Pada saat yang sama, Anda harus menghemat stamina untuk mengisi ulang. Aku akan meminta pemanah untuk melindungimu. Dalam pertempuran ini, kita harus mengeluarkan kekuatan kita, dan mematahkan moral musuh. Makun menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, Bos, serahkan pada kami. Sejak kavaleri berat tanpa tanding kami dibentuk, kami belum pernah menghadapi pertempuran yang sulit. Bukankah itu hanya resimen? Kita mungkin tidak bisa memusnahkan mereka semua, tapi membunuh tujuh dari mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Zhou Weiking menganggup dan berkata, Baiklah, kalian berdua besiaplah. Makun dan Crow melangkah pergi, dan Zhou Weiking tersenyum tipis pada yang lain, berkata, Ayo pergi, saudara. Ikuti aku ke tembok kota. Yan Zeksi tidak bisa membantu tetapi berkata, Komandan, Anda hanya membiarkan Makun dan 200 orang lainnya bertarung. Musuh adalah seluruh resimen. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tidak akan pernah bisa menggigit gajah sampai mati. Meskipun kekuatan total resimen peerless kami kurang dari seluruh resimen, Saya tidak pernah menempatkan kentang goreng kecil ini dari kerajaan Kalise di mataku. Tunggu dan lihat saja. Kali ini, di tembok kota, Anda akan secara pribadi menyaksikan kekuatan kavaleri berat tanpa tanding. Saya ingin kekaisaran Kalise gemetar ketakutan akan resimen peerless kami. Zhou Weiking mengatakan kalimat terakhir dengan tegas dan tegas. Dia benar-benar membenci kekaisaran Kalise sampai ke intinya. Mereka telah menginvasi tanah airnya, memaksa ayahnya untuk menggunakan jurus yang begitu kuat. Saat tingkat kultifasinya meningkat, Zhou Weiking semakin sadar akan harga yang harus dibayar ayahnya untuk menggunakan gerakan seperti itu. Mungkin di masa depan, dia akan mampu memecahkan segel itu. Namun, sebagai orang yang telah melepaskan Fate Denying Seal, bahkan Long Xia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan nyawa Grand Marsal Zhou. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Zhou Weiking berhubungan baik dengan Sekte Iblis Surgawi. Lagi pula, anggota inti dari Sekte Iblis Surgawi semuanya memiliki atribut kehidupan. Dengan atribut ilahi Tianer, mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa ayahnya. Namun, untuk membantu ayahnya pulih, dia membutuhkan bantuan atribut kehidupan. Bahkan jika itu adalah satu-satunya alasan, Zhou Weiking pasti tidak akan berhubungan buruk dengan Sekte Iblis Surgawi. Zhou Weiking sendiri bukanlah orang yang ambisius. Bahkan bisa dikatakan ia sangat malas. Alasan mengapa dia bisa mencapai apa yang dia miliki hari ini adalah karena tekanan dari semua sisi, terutama penghancuran kerajaan busur surgawi, yang berdampak besar padanya. Efisiensi kerja Leizi sangat tinggi, dan dengan izin Zhou Weiking untuk menggunakan kekerasan, perusahaan utama pertama yang terdiri dari 500 bajingan telah dikirim, dan dalam waktu singkat, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Tidak lama setelah Zhou Weiking dan yang lainnya naik ke tembok kota, setidaknya 300-400 dari mereka telah ditangkap oleh Leizi dan bawahannya. Bos, misinya selesai. Leizi menyeringai saat dia mendekati Zhou Weiking. Zhou Weiking meliriknya dan berkata, kamu memiliki lebih dari 200 orang, kan? Dapatkan semua saudara di tembok kota, setiap orang akan bertanggung jawab atas salah satu orang Anda. Pastikan mereka membuka mata dan melihat semua yang terjadi di luar tembok kota, dan beritahu mereka di sisi mana resimen tanpa tanding kita. Dengarkan perintahku setiap saat, dan besiaplah untuk menerima makun dan yang lainnya. Leizi berkata dengan tidak senang, Bos, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Bukankah itu hanya resimen? Bahkan jika kita menerbangkan mereka, mereka akan mati. Zhou Weiking berkata, Kiting tidak terlalu berdampak secara visual. Selain itu, jika terjadi sesuatu pada Anda, apakah Anda berharap kavaleri berat segera menyelamatkan Anda? Melaksanakan perintah Anda? Iya. Yan Zeksi telah mengikuti tepat di depan Zhou Weiking sepanjang waktu, melihat pasukan musuh di kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Komandan. Jika kita benar-benar memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengambil inisiatif menghadapi musuh, kita memang dapat menghindari situasi canggung karena dikepung dan diserang dari semua sisi. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Itu benar, itulah tujuanku. Saat pasukan utama kita tiba, tidak akan terlalu canggung. Bagaimana perekrutan juru masak tentara temporer? Yan Zeksi berkata, Sudah selesai. Kekaisaran Tiamong benar-benar memiliki hati rakyat. Meskipun banyak dari mereka masih ragu, masih ada beberapa yang telah mengakui identitas kita dan bersedia membantu kita melawan Kalisek Kerajaan. Bahkan ada beberapa yang secara sukarela bergabung dengan tentara. Itulah alasan mengapa saya meminta Anda untuk merekrut tentara lebih awal. Zhou Weiking berkata, Tidak perlu terburu-buru merekrut tentara. Mari kita tunggu sampai situasi di sini stabil. Saya ingin memberitahu setiap warga Kota Bulan Sabit bahwa Kekaisaran Tiamong tidak hanya telah kembali, mereka juga telah membawa pasukan yang kuat, yang tidak akan dapat ditentang oleh Kekaisaran Kalisek. Ketika mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup dan benar-benar mengakui kita, barulah Kota Bulan Sabit akan bersatu. Waktu kami kembali jauh lebih awal dari yang saya perkirakan, dan saya tidak terburu-buru sama sekali. Melakukan sesuatu dengan lambat adalah tindakan terbaik. Tak butuh waktu lama semua persiapan sudah selesai. 500 pemanah resimen tanpa tanding berkumpul di tembok kota dalam satu baris. Rakyat jelata yang dibesarkan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka semua gemetar tak terkendali saat mereka diawasi oleh pemanah lapis baja titanium. Perintah Makun, Gagak, masuk ke formasi di luar kota. Saat gerbang kota dibuka, 200 prajurit kavaleri berat tanpa tanding menyerbu ke luar kota. Untuk kota kecil seperti kota Bulan Sabit, kota itu tidak memiliki parit, juga tidak memiliki jembatan angkat atau semacamnya. Saat warga di tembok kota melihat sosok mengesankan dari prajurit kavaleri berat tanpa tanding muncul di luar kota, mereka tidak bisa menahan tatapan kosong. Di kejauhan, pasukan kerajaan Kalise telah ditempatkan di sana selama setengah hari, dan mereka secara alami telah melihatnya. Para prajurit dengan baju besi berat itu terlalu berotot dan kuat, hampir seperti patung baja. Lebih jauh lagi, mereka sangat besar, dan bahkan kuda perang mereka tertutup baju besi. Apakah ini benar-benar prajurit kavaleri berat? Itu tidak benar. Tepat pada saat itu, suara Zhou Weiking terdengar dari tembok kota. Bab 592 Rekan-rekan warga Crescent City, pertama-tama, saya sangat menyesal. Jika tentara saya tidak sopan ketika mereka mengundang kalian semua ke sini, saya minta maaf kepada kalian semua. Saya telah mengundang anda semua ke sini hari ini untuk menyaksikan kemenangan milik Kekaisaran Tiangong kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhou Weiking. Mungkin sebagian besar dari anda tidak terbiasa dengan nama saya, tapi saya yakin anda semua harus tahu nama saya yang lain. Grand Marshal Zhou dari Kekaisaran Tiangong, ayah saya. Untuk melindungi keluarga kerajaan, dia telah menggunakan Fate Denyingsel untuk menyegel seluruh istana kerajaan. Sekarang, saya telah kembali untuk membantu Putri di Fuya. Bajingan Kalise itu telah menginvasi tanah air kita, dan hanya darah segar yang bisa menghilangkan rasa malu itu. Saya percaya bahwa semua penduduk desa kita pasti memiliki keraguan tentang kekuatan kita. Seperti kata pepatah, apa yang anda dengar mungkin salah, tetapi apa yang anda lihat itu benar. Saat ini, ada resimen Kalise di luar, dan mereka menyerang kota bulan sabit kita. Kami akan menggunakan tindakan dan kekuatan absolut kami untuk memberi tahu anda semua bahwa kerajaan busur surgawi kami akan dipulihkan. Pemberitahuan telah diposting, dan Crescent City akan dibebaskan dari pajak selama satu tahun. Ini akan menjadi titik awal untuk pemulihan kekaisaran kita. Dalam waktu dekat, nama kota bulan sabit akan tercatat dalam sejarah, dan kalian semua akan bangga menjadi warga kota bulan sabit. Melalui transmisi energi surgawi, suara Zhou Weiking terdengar jelas di telinga setiap warga negara. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah putra Marsikal Agung Zhou, kepanikan di hati warga menjadi tenang. Siapa yang tidak tahu bahwa Grand Marsal Zhou Suinyu adalah pelindung kerajaan Tianlong, dan telah mengalahkan kerajaan Kalise lebih dari sekali. Reputasi Grand Marsal Zhou masih sangat berguna. Setidaknya sekarang, mata warga dipenuhi antisipasi. Makun, gagak, ayo kita keluar. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya terbang dari atas tembok kota. Di tengah teriakan kaget rakyat jelata, dia sudah memasuki kondisi transformasi naga harimau, dan sepasang sayap besar terbentang di belakang punggungnya, menopang tubuhnya saat dia melayang di udara. Ini adalah pertempuran nyata pertama setelah kembali. Sebagai komandan, bagaimana mungkin Zhou Weiking tidak berpartisipasi? Dengan kepakan sayapnya, dia sudah tiba di atas 200 prajurit kavaleri berat. Di bawah komando Makun dan Gagak, 200 prajurit kavaleri berat tanpa tanding sekali lagi membentuk formasi ular panjang, maju perlahan. Sama seperti itu, 200 dari mereka menyerang resimen Kalise yang jauh. Resimen ke-6 Kalise, markas resimen sementara. Apakah kamu sudah tahu, siapa yang menyerang kota Bulan Sabit? Komandan resimen-resimen ke-6 Kalise Zheng Jian bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Komandan divisi, lihat bendera di tembok kota. Tampaknya itu adalah budak kekaisaran Tiangong yang jatuh. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyegel gerbang kota, dan tidak ada penjaga kota yang berhasil melarikan diri. Karena itu, kami tidak dapat memastikan jumlah pasti musuh. Jika bukan karena fakta bahwa beberapa orang kami terbunuh ketika mereka datang ke Kota Bulan Sabit, itu akan memakan waktu lama sebelum berita tentang Kota Bulan Sabit diambil alih sampai kepada kami. Sampah. Sekelompok sampah itu, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan satu pun Crescent City. Zheng Jian membanting meja dengan marah. Sebagai komandan resimen ke-6 Kalise, dia secara alami berpartisipasi dalam invasi kerajaan Tiangong. Di kekaisaran Kalise, dia memiliki julukan, rubah, dan dikenal karena kelicikannya di medan perang. Meskipun dia tampak marah di permukaan, sebenarnya ketika dia mendengar laporan dari bawahannya, dia benar-benar menghela nafas lega. Yang paling dia takuti adalah bahwa musuhnya adalah pasukan kekaisaran Feli. Lagi pula, mereka terlalu dekat dengan kekaisaran Feli, dan dia tidak berpikir bahwa resimennya akan mampu melawan mereka. Sebelum dia bergegas, Zheng Jian telah mengirimkan sejumlah besar pengintai ke perbatasan kekaisaran Feli. Itu karena dia khawatir tentang kekaisaran Feli sehingga dia tidak memberikan perintah untuk menyerang kota Bulan Sabit. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya kekaisaran Feli masih sangat tenang, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Jika hanya sekelompok kecil tentara kerajaan Tiamong yang menyerang, dia tidak akan khawatir sama sekali. Sejak kekaisaran Kalise mengambil alih kekaisaran Tiamong, situasi seperti itu telah terjadi lebih dari sekali atau dua kali. Selama mereka bisa memusnahkan mereka, itu akan menjadi pahala yang besar. Pelaporan Seorang pengintai dengan cepat berlari dari luar, berlutut dengan satu lutut. Berbicara, Zheng Jian berkata dengan dingin. Melapor ke komandan resimen, telah terjadi beberapa pergerakan di kota Bulan Sabit. Dua kompi prajurit kavaleri berat telah keluar dari kota Bulan Sabit, menuju pasukan kita. Aku tidak tahu apa tujuan mereka. Bahkan pengintai itu tidak menyangka bahwa musuh akan mengirimkan 200 orang untuk menyerang. Bukankah itu bunuh diri? Kavaleri berat, Zheng Jian mulai sesaat, ekspresi gugup di wajahnya. Prajurit kavaleri berat bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pasukan biasa, dan mereka dibangun dengan sejumlah besar uang. Berapa nomor mereka? Apakah mereka dari kekaisaran Feli? Zheng Jian bertanya dengan gugup. Tidak, mereka menggunakan angka kekaisaran Tiamong. Zheng Jian tertawa dingin dan berkata, itu bagus. Dari kelihatannya, 200 orang ini ada di sini untuk bernegosiasi. Apakah Anda pikir ayah Anda, saya, akan bernegosiasi dengan mereka? Apapun yang terjadi, mari kita tangani 200 prajurit kavaleri berat ini terlebih dahulu. 200 set peralatan kavaleri berat, hehehe. Kirimkan pesanan saya, 4 kompi tentara kavaleri berat akan bergerak, dan batalion kavaleri ringan akan menutupi sayap. Turunkan 200 orang ini untukku. Ayo, ikuti saya untuk memegang garis. Setelah memberi perintah, Zheng Jian memimpin petugas resimen ke-6 keluar dari tenda. Prajurit kavaleri berat tanpa tanding tidak bergerak cepat, untuk menghemat energi dan stamina mereka. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke kam musuh, Zhou Wei Qing melayang di udara, hatinya terbakar amarah. Bajingan kalise inilah yang telah menginvasi tanah airnya, dan sudah waktunya bagi mereka untuk membayar dengan darah mereka. Tepat pada saat itu, gerbang kam resimen ke-6 kalise terbuka lebar, dan sejumlah besar tentara menyerbu keluar. Yang pertama menyerang adalah 4 kompi prajurit kavaleri berat, total 400 orang, diikuti oleh seluruh batalion prajurit kavaleri ringan. Saat mereka menyerang, mereka terbagi menjadi dua sayap, menyerang ke arah 200 orang Zhou Wei Qing. Untuk kekaisaran kecil seperti kekaisaran kalise, sudah dianggap baik bagi seluruh resimen untuk memiliki 4 kompi prajurit kavaleri berat. Dapat dikatakan bahwa Zheng Jian langsung mengirimkan pasukan utamanya, untuk mengurangi korban jiwa. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memimpin 2000 tentara infanteri dan 4 tentara kompi infanteri berat untuk mempertahankan barisan. Komandan, situasinya tidak benar. Lihat, prajurit kavaleri berat musuh tidak biasa. Asisten Zheng Jian berbisik ke telinganya. Karena dia telah melihatnya, Zheng Jian secara alami juga melihatnya. Dia adalah seorang prajurit yang berpengalaman, dan begitu dia melihat 200 prajurit kavaleri berat tanpa tanding, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Di medan perang, ada banyak hal yang takut dibandingkan. Keduanya adalah prajurit kavaleri berat, tetapi 400 prajurit kavaleri berat dari resimen ke-6 kalise jauh berbeda dari prajurit kavaleri berat tak tertandingi. Cara termudah untuk membandingkannya adalah dalam hal tinggi badan. Meskipun mereka berdua prajurit kavaleri berat, para prajurit kavaleri berat kalise bahkan tidak mencapai dada mereka. Bagaimanapun, ini adalah prajurit elit yang telah dipilih dengan cermat oleh kerajaan kalise. Melihat para prajurit kavaleri berat tanpa tanding yang duduk di punggung unikon mereka, wajah Zheng Jian berubah. Dari mana mereka berasal? Bahkan di Kekaisaran Veili, dia belum pernah mendengar tentang prajurit kavaleri berat yang begitu kuat. Tinggi rata-rata orang-orang ini lebih dari 2 meter. Armor mereka terlalu tebal dan berat, berapa berat yang mereka miliki. Saat berikutnya, Zheng Jian melihat Zhou Weiqing di udara. Menuju Zhou Weiqing, dia tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun sayap konsolidasi jarang terjadi, itu bukan tidak mungkin. Selama master permata fisik dapat menemukan gulungan peralatan konsolidasi yang sesuai, mereka akan dapat memperolehnya. Secara umum, selain terbang, consolidated wings tidak memiliki kegunaan lain. Dengan demikian, jika sebagian besar master permata fisik memiliki pilihan, mereka tidak akan memilih gulungan peralatan konsolidasi seperti itu. Batalion pemanah, ikuti di belakang prajurit kavaleri berat. Tembak jatuh bocah cilik itu di udara dulu, lalu lindungi prajurit kavaleri berat. Zheng Jian segera memberi perintah. Meski lawan mereka hanya 200, dia jelas bisa merasakan tekanan. Di udara, Zhou Weiqing memiliki pandangan yang jelas ke medan perang. Melepaskan formasi enam cahaya ilahi tertinggi, dia juga memanggil busur tuannya. Membunuh. Sebuah kata sederhana, dan itu adalah perintah Zhou Weiqing kepada para prajurit kavaleri berat yang tak tertandingi. Pada saat itu, 200 prajurit kavaleri berat tanpa tanding yang telah maju perlahan tiba-tiba menyerbu ke depan. 200 orang, dalam satu baris, menyerang musuh. Begitu seorang prajurit kavaleri berat maju ke depan di dataran-datar, kecuali itu adalah lawan dengan level yang sama, tidak ada prajurit biasa yang bisa menghentikan mereka. Melihat kavaleri berat tanpa tanding menyerbu ke depan, empat kompi dari resimen ke-6 kalise tidak berani menunda. Jika mereka hanya berdiri di sana dan menunggu lawan mereka menyerang ke depan, dalam situasi di mana kecepatan dan kekuatan berbanding lurus, mereka pasti akan dirugikan. Dengan demikian, segera setelah kavaleri berat tanpa tanding menyerbu ke depan, empat kompi dari resimen ke-6 kalise juga menyerbu ke depan. Meskipun mereka berdua menyerang ke depan, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Meskipun kavaleri berat tanpa tanding hanya berjumlah 200 orang, mereka semua berada dalam satu baris, dan formasi mereka sangat panjang. Dalam hal momentum, mereka sebenarnya mampu menekan lawan sepenuhnya. Kecepatan lari unikon heavenly beast bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kuda perang biasa. Dari tembok Crescent City yang jauh, 200 lawan 400 ini seperti orang dewasa yang mengintimidasi seorang anak. Tentu saja, resimen ke-6 Kekaisaran Kalise tidak hanya memiliki kavaleri berat mereka. Seluruh batalion prajurit kavaleri ringan telah berputar-putar, mengepung prajurit kavaleri berat tak tertandingi dari kedua sisi. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada prajurit kavaleri berat tak tertandingi, dan dengan tombak panjang di tangan mereka, mereka mendekati prajurit kavaleri berat tak tertandingi dari kedua sisi. Hahaha, ayolah, Makun berteriak kegirangan. Dia bahkan tidak menggunakan perisai peralatan konsolidasinya, karena itu tidak cocok di medan perang. Di bawah kepemimpinannya, para prajurit kavaleri berat tanpa tanding menarik senjata mereka. Kali ini, mereka tidak memiliki kain katun untuk membungkus senjata mereka. Begitu mereka mencabut senjatanya, keempat kompi prajurit kavaleri berat Kalise itu tampak melambat sejenak. Bab 593 Surga, benda apa yang ada di tangan mereka? Bukankah prajurit kavaleri berat harus dilengkapi dengan tombak berat? Benda apa yang ada di tangan mereka? Oh, ibuku, Apakah benda-benda itu adalah gada berduri? Mereka tidak bisa solidkan. Seberapa berat mereka? Dari suku berserker, masing-masing dari mereka memiliki sepasang gada berduri super berat, bahkan lebih berat dari kapak legendaris gagak. Adapun prajurit suku gagak emas, mereka memiliki sepasang kapak beroda. Kedua belah pihak belum benar-benar terlibat dalam pertempuran, tetapi dalam hal aura dan momentum, prajurit kavaleri berat tanpa tanding sebenarnya mampu menekan lawan mereka lebih dari 10 kali. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bentrok dengan kejam. Makun dan Crow berada di depan pasukan, dan tentu saja mereka yang pertama bentrok. Pada saat inilah pemandangan yang menakutkan mulai terungkap. Dua gada berduri besar di tangan Makun menyapu dengan cara yang sederhana dan langsung, sama sekali mengabaikan dua tentara kavaleri berat Kerajaan Kalise yang menyodorkan ke arahnya. Di daratan tanpa batas, senjata standar prajurit kavaleri berat biasanya adalah tombak yang berat. Tombak berat prajurit kavaleri berat Kekaisaran Kalise memiliki panjang hampir 4 meter, dan setebal lengan. Hanya prajurit kavaleri berat elit ini yang mampu menggunakan mereka, dan ketika digunakan untuk menyerang, kekuatan penetrasi yang kuat dan kekuatan yang digabungkan menjadi satu sudah pasti cukup untuk menghancurkan tipe prajurit lainnya. Sayangnya, mereka menghadapi prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Kedua tombak berat itu menembus tepat ke pelindung dada Makun, tetapi dua prajurit kavaleri berat Kekaisaran Kalise tidak bersemangat sama sekali. Biasanya, serangan mereka akan sangat sukses, tetapi pada saat ini, mereka merasa seolah-olah telah menabrak gunung besar. Serangan mundur yang keras menyebabkan serangan mereka berhenti tiba-tiba, dan kuda perang mereka terus berlari kencang ke depan. Namun, tubuh mereka benar-benar terangkat dari kudanya dengan tombak berat mereka sendiri. Tepat pada saat itu, gada berduri di tangan Makun menyerang. Asteris boom asteris asteris boom asteris dua suara keras terdengar saat gada berduri menghantam tombak yang berat. Tombak tebal yang berat benar-benar bengkok di tengah, dan bersama dengan gada berduri, mereka menabrak dengan kejam kedada dua tentara kavaleri berat Kekaisaran Kalise. Seperti dua kaleng makanan yang dihancurkan, baju besi prajurit kavaleri berat Kekaisaran Kalise ambruk di tempat mereka diserang. Saat berikutnya, darah menyembur keluar dari semua celah diarmor seperti dua bola meriam besar, saling menabrak di kedua sisi, masing-masing menjatuhkan beberapa tentara kavaleri berat Kerajaan Kalise. Adegan yang sama dimainkan di depan semua prajurit kavaleri berat suku berserker. Dengan kemampuan bertahan mereka, mereka bahkan tidak perlu repot dengan serangan musuh, dan tentara kavaleri berat Kekaisaran Kalise semuanya dikirim ke surga dalam sekejap mata. Serangan tentara suku gagak emas adalah cerita yang berbeda sama sekali. Gagak tidak jauh dari Makun saat dia menyerbu barisan musuh. Tidak seperti Makun, dia tidak membiarkan musuh menyerangnya. Sebagai gantinya, dia mengayunkan kapak legendaris di tangannya ke samping, dan kedua kapak itu mengiris dua tombak berat seperti sedang memotong sayuran. Dalam sekejap mata, kapak menyapu dua kavaleri berat, meninggalkan dua mayat yang kehilangan tubuh bagian atas mereka. Jika seseorang harus menggunakan kata untuk menggambarkan pemandangan ini, itu akan menjadi darah dan daging beterbangan di mana-mana. Kedua belah pihak adalah prajurit kavaleri berat, tetapi ketika kavaleri berat tanpa tanding menyerbu ke dalam formasi kavaleri berat Kekaisaran Kalise, itu seperti harimau yang menyerang kawanan domba. Di medan perang, baju besi yang rusak, darah dan daging beterbangan ke mana-mana, dan jeritan terdengar satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, muatan dari kedua belah pihak telah berakhir. Namun, di belakang kavaleri berat tak tertandingi, tidak ada satupun prajurit kavaleri berat Kerajaan Kalise yang selamat. Dalam waktu sesingkat itu, para prajurit kavaleri berat tanpa tanding telah seperti penggiling daging, benar-benar memusnahkan 400 prajurit kavaleri berat Kekaisaran Kalise. Para prajurit kavaleri ringan Kalise yang telah mengitari sayap, para pemanah Kalise yang telah mendukung kavaleri berat Kalise dengan busur dan anak panah mereka, serta komandan resimen-resimen ke-6 Zheng Jian yang memimpin pasukan Kalise, semuanya tercengang. Kapan mereka pernah melihat mesin pembunuh yang begitu mengerikan? Itu adalah 400 prajurit kavaleri berat, dan hanya dalam beberapa saat, mereka semua telah ditebang seperti sayuran. Ini, ini. Saat Zheng Jian tercengang, kavaleri berat tanpa tanding melanjutkan serangan mereka. Setelah menghancurkan tentara kavaleri berat musuh, hal berikutnya yang muncul di depan mereka tentu saja adalah para pemanah. Jika tentara kavaleri berat kekaisaran Kalise seperti domba di depan kavaleri berat tak tertandingi, maka pemanah Kalise yang lemah ini seperti kelinci putih kecil yang lemah. Ketika harimau menyerbu ke dalam kawanan kelinci putih kecil, mereka hampir mati ketakutan. Selain itu, harimau-harimau ini dipersenjatai dengan gigi dan memiliki senjata dan peralatan yang mengerikan. Satu batalion pemanah bahkan tidak mampu memperlambat prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Pada saat 200 singa melewati mereka, darah sudah menodai tanah. Jangankan musuh, bahkan Zhou Wei King yang berada di udara siap mendukung prajurit kavaleri berat tanpa tanding juga tertegun. Dari orang seperti apa peralatan saya berasal, apakah ini masih tentara kavaleri berat? Ini hanyalah mesin pembunuh. Dalam sekejap mata, lebih dari sepersepuluh dari seluruh resimen telah musnah. Ini adalah pertama kalinya kavaleri berat tanpa tanding muncul di medan perang nyata, dan kecakapan tempur mereka benar-benar menakutkan, jauh melampaui apa yang diharapkan Zhou Wei King. Di tembok kota, warga Crescent City semua tercengang. Apakah ini bahkan pertempuran? Ini praktis pembantaian. 200 orang? Hanya 200 orang? Namun musuh memiliki begitu banyak musuh, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan. Tentara yang begitu kuat sebenarnya milik kerajaan Tiamong kita. Leizi berdiri di sana melambai-lambaikan tangannya di udara, bergumam pada dirinya sendiri, luar biasa, terlalu mengagumkan. Dari kelihatannya, seolah-olah dia berharap menjadi orang yang ada di medan perang. Namun, saat dia merasa senang di hatinya, dia juga sedikit tertekan. Dari kelihatannya, angkatan udara tanpa tanding mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Prajurit Cavaleri Berat selalu menjadi mesin pembunuh yang paling menakutkan di medan perang, dan prajurit Cavaleri Berat yang tak tertandingi adalah Dewa Pembantaian. Melihat seluruh batalion pemanah ditelan begitu saja, Zheng Jian akhirnya bereaksi. Ekspresinya berubah, dan hatinya menjadi dingin. Dalam situasi seperti itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan dia dengan cepat memberi perintah, mundur, mundur ke kam. Batalion Infanteri pertama dan ketiga, atur formasi tombak untuk memblokir musuh. Batalion kedua, kembali ke kemah dan mendirikan barikade. Saat dia memberi perintah, dia memimpin pengawal pribadinya kembali ke kam. Ini bukan manusia, mereka adalah setan. Tidak ada cara untuk melawan. Meskipun sebagian besar tentara kerajaan Kalise juga terpana, mereka masih terlatih dengan baik, dan secara tidak sadar menjalankan perintah yang diberikan oleh atasan mereka. Kedua Batalion Infanteri dengan cepat mengatur formasi tombak. Apa yang disebut formasi tombak secara khusus digunakan untuk memblokir kavaleri musuh. Tombak ditusuk ke tanah, ujung tombak mengarah ke depan. Tujuannya bukan untuk melukai musuh, tetapi untuk menghentikan gerak maju kuda perang musuh. Sayangnya, para prajurit kavaleri berat tanpa tanding yang mereka hadapi bersenjata lengkap, bahkan dengan kuda perang mereka. Seperti mematahkan rumput kering, 200 tentara kavaleri berat tanpa tanding menyerang dengan kejam ke dalam dua batalion. Sampai sekarang, tidak ada tentara kavaleri ringan Kalise yang berani menyerang dari sayap. Dua ribu melawan dua ratus. Dari segi jumlah, mereka memiliki keunggulan absolut. Namun, di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, apa gunanya itu? Sebelumnya, ketika suku berserker dan suku gagak emas masih berada di Kekaisaran Vili, mereka telah bertarung berkali-kali dengan Kekaisaran Wanshu. Mereka hanya memiliki senjata sederhana, tidak ada baju besi, namun mereka masih berhasil menimbulkan banyak korban di Kekaisaran Wanshu. Sekarang, dengan Zhou Wei Qing berusaha keras untuk memperlengkapi mereka, kecakapan tempur mereka yang menakutkan hampir setara dengan resimen mamot Kekaisaran Wanshu. Bagaimana mungkin para prajurit Kalise di depan mereka ini bisa menahan mereka? Meskipun mereka hanya berjumlah 200, dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan yang sama, jumlah tidak lagi menjadi masalah. Seperti kata pepatah, semut bisa menggigit gajah sampai mati, tapi itu hanya mungkin jika mereka bisa menggigit gajah sampai mati. Baju besi kavaleri berat tanpa tanding terlalu menakutkan, hampir setebal setengah ci. Orang biasa bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Zhou Wei Qing menyaksikan dengan dingin dari langit. Dia tahu bahwa pertarungan ini tidak mengharuskan dia untuk mengambil tindakan. Lagi pula, dia tidak berniat memusnahkan semua musuhnya. Pertama, dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, dan kedua, dia ingin mempertahankan kekuatannya. Lagi pula, kekuatan utama resimen tanpa tanding belum tiba, dan dia harus bermain aman. Itu juga alasan mengapa dia memberi perintah untuk tidak membiarkan kavaleri berat tanpa tanding menyerang kam musuh. Seringai dingin muncul di wajahnya. Dia sudah mencapai tujuannya untuk pertarungan hari ini. Dengan kavaleri berat tanpa tanding menyerbu seperti itu, resimen Kalise ini masih punya nyali untuk menyerang. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari resimen tanpa tanding, selama 500 angkatan udara tanpa tanding bergabung dalam pertempuran, dengan waktu yang cukup, tidak akan menjadi masalah untuk memusnahkan seluruh resimen Kalise ini. Meskipun dia sudah memiliki resimen peerless yang kuat, Zhou Weiqing masih sangat berhati-hati dalam tahap awal menghidupkan kembali kekaisarannya. Dia punya rencananya sendiri. Jika dia mengungkapkan kekuatan penuh dari resimen tanpa tanding terlalu dini, maka kekaisaran Kalise pasti akan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk membantunya. Mungkin bahkan kekaisaran Baida akan mengirim bala bantuan. Sayangnya, kekuatan utama resimen tanpa tanding masih membutuhkan setidaknya dua bulan untuk tiba. Dalam periode waktu ini, dengan hanya 700 orang yang dimilikinya, jika mereka menghadapi serangan dari banyak legion, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan diri. Menurut pemahaman Zhou Weiqing tentang penempatan pasukan kekaisaran Kalise saat ini di kekaisaran Tiangong, dalam dua bulan ke depan, dia harus menahan setidaknya satu atau dua gelombang musuh sebelum resimen peerless bisa tiba. Tentu saja, ini tanpa mempertimbangkan gurunya sendiri, 6 Kaisar Surgawi Tertinggi Longxia Longxia telah menyatakan kepada Zhou Weiqing bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perang. Pusat kekuatan di daratan memiliki aturannya sendiri, dan pusat kekuatan Kaisar Langit tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Itu karena pada level mereka, jika mereka bertindak melawan orang biasa, pasti akan mengakibatkan kematian dan kehancuran. Dengan demikian, Master Manik Surgawi di daratan telah dengan tegas melarang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi manapun untuk berpartisipasi dalam perang. Kalau tidak, mereka akan diserang oleh semua pembangkit tenaga listrik lain di level yang sama. Bab 594 Begitu mereka mencapai kota Bulan Sabit, Longxia telah pergi dengan tenang. Bahkan Zhou Weiqing tidak tahu apa yang dilakukan gurunya. Di mata Longxia, di seluruh Kekaisaran Tiangong, tidak banyak orang yang bisa menjadi ancaman bagi Zhou Weiqing. Kekaisaran Kalise tidak memiliki pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Meskipun Kekaisaran Baida memiliki beberapa, mereka semua berada di Kekaisaran Baida, dan tidak akan bisa datang ke sini dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, dia pergi tanpa khawatir. Awalnya, Longxia adalah orang yang mencintai kebebasan, dan setelah Zhou Weiqing memiliki formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, dapat dikatakan bahwa dia telah mewarisi ajarannya yang sebenarnya, dan satu-satunya kekurangannya adalah waktu dan pengalaman. Longxia telah mengajarinya metode kultivasi, dan masalah menghidupkan kembali Kekaisaran akan diserahkan kepadanya. Ini juga merupakan bentuk pelatihan untuk Zhou Weiqing. Setelah dua batalion infanteri Kalise dihancurkan oleh kavaleri berat tanpa tanding, kurang dari sepertiga dari mereka yang selamat. Bau darah yang kental tertinggal di udara, dan pasukan kavaleri ringan Kalise di kejauhan mundur lebih jauh. Mereka tidak mau melakukan sesuatu seperti melempar telur ke batu. Di dalam kam, barikade telah dipasang, dan empat kompi infanteri berat serta sejumlah besar tentara Kalise berdiri di belakang mereka, siap bertempur. Jantung Zheng Jian berkedut, meneteskan darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan pasukan yang begitu menakutkan. Dua ratus orang, seperti dua ratus iblis, langsung menjatuhkan sepertiga dari pasukannya, termasuk empat kompi kavaleri berat yang berharga. Hanya dua ratus orang ini yang membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Selain itu, musuh hanya mengirimkan dua ratus orang ini, dan dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di kota Bulan Sabit. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena musuh berani datang dan mengambil alih kota Bulan Sabit, pasti bukan hanya dua ratus orang ini. Bagi mereka untuk mengirim pasukan seperti itu untuk menghadapinya, hanya ada satu alasan, untuk mengurangi jumlah korban. Memang, bagaimana dia bisa berurusan dengan prajurit kavaleri berat ini? Bahkan jika dia sendiri adalah master permata fisik enam permata, maju terus akan sia-sia. Prajurit kavaleri super berat ini seperti benteng baja, dan mereka tak terbendung. Di udara, Zhou Weiking sudah melihat Zheng Jian dengan jelas. Di pasukan manapun, pakaian komandan berbeda dengan pakaian prajurit. Selanjutnya, Zheng Jian memiliki pengawal pribadinya di sisinya. Makun, gagak, bersihkan medan perang. Jangan maju sembarangan. Perintah Zhou Weiking turun dari langit. Para prajurit kavaleri berat tanpa tanding berada dalam hirup pikuk pembunuhan, dan Zhou Weiking takut mereka akan menyerang langsung ke kam musuh. Ada terlalu banyak rintangan di kam, U-200B, U-200B dan tidak menguntungkan bagi kavaleri berat tanpa tanding untuk menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Jika mereka terjerat, itu akan merepotkan. Saat dia mengatakan itu, busur tuan di tangan Zhou Weiking perlahan ditarik, dan panah panjang yang seluruhnya terbuat dari energi surgawi muncul. Mengambil napas dalam-dalam, ice cold perception Zhou Weiking langsung meningkat. Tatapannya seperti kilat, mengunci ke Zheng Jian. Dan selama dia bisa membunuh komandan ini, resimen kalise di depannya tidak punya pilihan selain mundur. Zheng Jian bagaimanapun juga adalah master permata fisik, dan ketika busur tuan Zhou Weiking ditujukan padanya, dia segera merasakannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking di udara, dia kebetulan melihat bintang terang berujung enam di bawah kaki Zhou Weiking, bersinar dengan cahaya ungu kebiruan yang tebal. Di sekitar tubuh Zhou Weiking, gema energi petir yang tebal menyebabkan udara bergetar. Dia ingin membunuhku. Wajah Zheng Jian memucat ketakutan, dan dia dengan cepat melepaskan ketiga peralatan konsolidasinya. Pada saat yang sama, dia melompat dari kudanya dan terjun ke tengah-tengah prajurit kavaleri berat. Di udara, Zhou Weiking belum bergerak sejauh ini. Namun, para prajurit kavaleri berat itu sudah sangat kuat, bagaimana mungkin orang ini menjadi lemah. Terlebih lagi, bintang berujung enam di bawah kakinya sangat aneh, siapa yang tahu kemampuan apa yang dimilikinya. Bersembunyi, senyum dingin di wajah Zhou Weiking semakin tebal. Apakah dia berpikir bahwa bersembunyi di keramaian akan ada gunanya? Energi surgawi yang kental membeku seketika, dan panah ungu kebiruan mengeluarkan gema energi yang menakutkan. Dalam panah ini, tidak ada yang mewah tentang itu, hanya energi surgawi yang mengerikan yang dikumpulkan dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa panah ini sangat aneh. Sekitar tiga inci di belakang ujung panah, ada bola ungu kebiruan, terbentuk sepenuhnya dari energi. Busur ditarik ke bulan Purnama, dan pada saat Zhou Weiking melepaskan panah, seluruh auranya terangkat secara maksimal. Saat tingkat kultivasinya meningkat, pemahamannya tentang memanah juga tidak sesederhana sebelumnya. Energi dalam panah ini benar-benar dipadatkan dan dikompresi oleh formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi sebelum diubah menjadi energi petir. Pekikan yang menusuk telinga terdengar, dan di tengah udara, orang hanya bisa melihat satu sambaran petir. Petir ungu kebiruan itu seperti sambaran petir, menghantam kam resimen ke enam kali C. Namun, saat dia melepaskan panah, tiba-tiba, ekspresi Zhou Weiking berubah, dan seluruh tubuhnya jungkir balik di udara, pada saat yang sama menggunakan skill bling. Ini karena saat dia melepaskan panah, rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya turun ke tubuhnya pada saat yang bersamaan. Seseorang telah menyergapnya. Waktu lawannya terlalu bagus. Untuk mencapai efek pasti membunuh, Zhou Weiking telah mengumpulkan sejumlah besar energi surgawi, dan dia bahkan telah meningkatkan esensi, energi, dan semangatnya secara maksimal. Segera setelah panah dilepaskan, selain sejumlah besar energi surgawi yang telah dilepaskannya, seluruh tubuhnya juga dalam keadaan lemah untuk sesaat. Dan musuh yang tersembunyi memanfaatkan momen ini untuk mengungkapkan dirinya. Cahaya hantu hitam pekat melonjak dari bawah tubuh Zhou Weiking seperti sambaran petir. Hampir pada saat yang sama ketika tubuh Zhou Weiking berguling menjauh, ia melewati tubuhnya, menyebabkan semburan darah. Pada saat yang sama, cahaya hantu hitam itu seperti belatung di tulang busuk. Dalam sekejap, itu mengejar Zhou Weiking, yang masih dalam bling, dan pedang hitam pekat diarahkan ke tenggorokannya. Pada saat yang sama, panah Zhou Weiking juga tiba. Cahaya ungu kebiruan menarik busur sempurna di udara, hampir menembus celah di antara para prajurit. Itu berkedip tiga kali, seolah-olah memiliki matanya sendiri, menghindari halangan dari beberapa prajurit kavaleri berat, secara akurat menyerang perisai peralatan konsolidasi Zheng Jian. Cahaya ungu kebiruan menembus, dan di saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar dari tubuh Zheng Jian. Bola petir di belakang panah telah meledak di dalam tubuh Zheng Jian. Bagaimana dia bisa selamat dari itu? Panah Zhou Weiking telah menghabiskan banyak upaya mental dan fisik. Apalagi Zheng Jian yang hanya seorang guru permata fisik enam permata, bahkan seorang guru manik surgawi enam permata akan merasa sulit untuk memblokirnya. Namun, meskipun Zhou Weiking berhasil membunuh Zheng Jian, dia juga jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Sejak dia menjadi master pet surgawi, Zhou Weiking tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. Bahkan ketika dia menghadapi pangeran singa Guyingbing, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Lagipula, pangeran singa tidak ingin membunuhnya saat itu, dan niat membunuhnya belum cukup kuat. Namun, musuh di depannya ini memberi Zhou Weiking perasaan yang hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, kematian. Dipenuhi dengan perasaan kematian yang sedingin es. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh Zhou Weiking. Asasin, pasti pembunuh yang kuat. Gemah menakutkan dari energi surgawi menyebabkan udara dipenuhi aura kematian. Pada saat Zhou Weiking berada dalam masalah, di sisi lain tembok kota, Sangguan Sue R, Tianer dan Lin Tianao telah melompat turun dari tembok kota, bergegas secepat mungkin. Namun, mereka masih beberapa li jauhnya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai Zhou Weiking dalam waktu sesingkat itu. Hati Zhou Weiking sudah dipenuhi rasa panik. Bahkan dalam kondisi transformasi naga harimau, dengan persepsi es dingin yang dinaikkan secara maksimal, dia masih memiliki perasaan seperti itu. Jelas betapa serius bahaya yang dia hadapi. Ini adalah pertama kalinya persepsi es dinginnya mengecewakannya. Bahkan sesaat sebelum musuhnya menyerang, Zhou Weiking tidak dapat merasakan kehadirannya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan penyembunyian musuhnya. Pada saat ini, Zhou Weiking hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, untuk bertahan hidup. Sementara tubuhnya berguling, dia telah mengaktifkan World of the Evil God dan Immortal Deity Shield. Selain Lightning Elemental Barrier dari Six Ultimates Godly Light Formation dan kemampuan pertahanan tirani transformasi naga harimau, dia telah membentuk pertahanan terkuatnya. Meski begitu, Rapier seperti ular hitam pekat masih berhasil meninggalkan luka yang dalam di dada Zhou Weiking. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Weiking hampir secara naluria terguling, jantungnya akan tertusuk di saat berikutnya. Sungguh serangan yang menakutkan, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa ledakan serangan instan dari gurunya sendiri mungkin tidak sekuat pembunuh ini. Blink hanya memberinya waktu sejenak untuk mengatur nafas, dan Rapier itu sudah berada di depan tenggorokannya seperti belatung di tulang busuk. Pada saat kritis itu, potensi Zhou Weiking dilepaskan sepenuhnya. Lima sinar cahaya emas gelap ditembakkan pada saat yang sama, suara gesekan yang menusuk telinga saat mereka dengan paksa memblokir Rapier hitam pekat untuk sesaat. Pada saat itu, Zhou Weiking akhirnya melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Itu adalah wajah yang sangat biasa, terlihat berusia sekitar 20 tahun, tanpa ekspresi di wajahnya. Jelas, dia memakai topeng. Dia mengenakan seragam prajurit infanteri Kalise, berlumuran darah segar. Jelas, dia berada di antara prajurit infanteri resimen Kalise selama ini. Zhou Weiking bahkan tidak mempertimbangkan dari mana asal pembunuh ini, atau siapa yang menyuapnya untuk menyerangnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Gambar harimau hitam pekat muncul di belakang punggung Zhou Weiking. Itu bukan harimau dewa iblis kegelapan, karena tidak memiliki ekor kalajengking atau sayap besar. Ini adalah harimau netherworld. Pada saat yang sama, rapier hitam itu hanya sedikit terhalang oleh lima lapis peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, sebelum mencapai Zhou Weiking. Bangsal dewa iblis dan perisai dewa abadi sekali lagi ditembus, dan rapier hitam menembus tenggorokan Zhou Weiking seperti sambaran petir. Set legendaris, Headground No Handle, milik Zhou Weiking tidak memiliki helm untuk melindungi lehernya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk mengelak. Tidak, di kejauhan, Sangguan Sweer dan Tianer berteriak kesakitan. Mereka telah menggunakan seni rahasia mereka sendiri untuk meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal, tetapi mereka masih tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Namun, adegan selanjutnya menyebabkan pembunuh yang kuat untuk memulai. Itu karena meskipun rapier hitam telah menembus tenggorokan Zhou Weiking, tidak ada darah sama sekali. Sebaliknya, palu ganda di tangan Zhou Weiking hancur dengan kejam. Sebuah petir yang kuat meledak, dan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi dinaikkan secara maksimal. Pada palu ganda, Zhou Weiking telah mengumpulkan semua energi langitnya. Rapier hitam itu terlalu cepat, sehingga Zhou Weiking bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan skill apapun. Apa yang dia kejar adalah hit, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia melewatkannya, satu-satunya hasil adalah kematian. Menghadapi serangan palu ganda, reaksi pembunuh berbaju hitam itu sangat cepat. Mengangkat tangan kirinya, telapak tangannya menghadap keluar, menyapu secara horizontal untuk bertemu langsung dengan palu. Ledakan besar, seolah-olah guntur teredam terdengar di udara, dan tubuh Zhou Weiking terbang mundur seperti sambaran petir. Kekuatan menakutkan dari set legendaris, Head Ground No Handle, mulai dimainkan saat ini. Meskipun pembunuh yang telah mencoba untuk membunuh Zhou Weiking sangat kuat, menghadapi kekuatan penuh dari palu ganda, itu menyebabkan tubuhnya membekus sesat di udara, dan tubuh bagian atasnya terlempar ke belakang oleh kekuatan pukulan itu. Zhou Weiking juga memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri sementara dari serangan rapier hitam itu. Dapat dikatakan bahwa pengalaman tempur Zhou Weiking yang kaya telah menyelamatkannya. Pada saat pertama, dia telah menggunakan skill image, Nether State, yang memberinya kekebalan sementara terhadap serangan fisik, memungkinkannya untuk lolos dari pukulan fatal. Pada saat yang sama, kekuatan besar dari palu ganda juga memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Saat ini, sangguan Sue R berada di depan, hanya berjarak sekitar 300 yard dari Zhou Weiking. Tianer tepat di belakangnya, dan karena Lin Tiano tidak mahir dalam kecepatan, dia tertinggal jauh. Penyelamatan akan tiba, tetapi Zhou Weiking tidak santai sama sekali. Pada saat pembunuh itu menyerangnya, dia sudah merasakan bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Dengan tingkat kultivasi dari pembangkit tenaga Raja Surgawi, untuk benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk membunuhnya, Zhou Weiking sudah bersyukur bahwa dia telah berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Namun, tingkat kultivasi dari pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan bahkan kekuatan absolut Zhou Weiking ditiadakan oleh musuh. Selain rapier hitam, pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi ini tidak menggunakan peralatan konsolidasi lainnya. Zhou Weiking telah memanfaatkan waktu ketika dia diblokir oleh Palu Ganda untuk memukuli sayap draconik di punggungnya dengan marah. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan Silver Emperor Lightning Purse, meningkatkan kecepatannya tiga kali lipat saat dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Menghadapi pembangkit tenaga Heavenly King Stage, yang kekuatan ofensifnya begitu mengerikan sehingga bahkan banyak lapisan pertahanannya tidak dapat menahannya, Zhou Weiking jelas bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia harus bertemu dengan Tianer dan sangguan terlebih dahulu. Suir. Kalau tidak, musuh kemungkinan besar akan bisa mengambil nyawanya hanya dalam beberapa gerakan. Sejak dia meninggalkan Gunung Salju Surgawi, Zhou Weiking selalu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan murid penguasa Gunung Salju Surgawi tidak dapat mengalahkannya, dan kepercayaan dirinya telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Namun, pada saat ini, dia mengerti bahwa di dunia ini, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Teror pembangkit tenaga Raja Surgawi di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Tubuhnya berhenti sejenak, tapi itu tidak menghentikan pembunuh tahap Raja Surgawi. Tangan kirinya terlempar ke belakang, dan serangkaian lampu hitam menyala. Zhou Weiking baru saja menggunakan Silver Emperor Lightning Purse untuk mundur, tetapi yang membuatnya terkejut, dia menemukan bahwa dia benar-benar telah menabrak jaring hitam besar, dan ketajaman jaring yang mengerikan itu juga mendatanginya dari belakang. Apa ini? Apakah ini sentuhan kegelapan? The Touch of Darkness sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Zhou Weiking terkejut. Jaring hitam yang menghalanginya, bukankah itu adalah sentuhan kegelapan yang juga dia miliki? 12 tentakel terkondensasi menjadi jaring besar di udara. Itu tidak mengikatnya, tetapi memblokir penerbangan Silver Emperor Lightning Purse. Itu dengan paksa memblokir tubuhnya yang melarikan diri dengan cepat. Kecepatan pembunuh berpakaian hitam itu terlalu cepat, dan pada saat Zhou Weiking diblokir, aura dingin yang intens keluar dari dadanya, dan ujung pedang hitam muncul dari dadanya. Pedang hitam licik ini benar-benar telah menembus celah di set legendaris, Head Ground No Handle, Zhou Weiking yang tidak lengkap, dari belakang lehernya sampai ke dadanya. Meskipun tidak menembus perangkat legendaris, Head Ground No Handle, aura dingin yang menakutkan menyebabkan hati Zhou Weiking tenggelam. Untungnya, dia masih memiliki negeri nether, dan dengan kekebalannya terhadap serangan fisik, pedang hitam itu tidak mampu menghancurkan tubuh Zhou Weiking secara langsung. Namun, energi atribut kegelapan yang menakutkan pada pedang hitam itu meledak pada saat ini, mendatangkan malapetaka di mana-mana. Negara bagian nether benar-benar merupakan keterampilan tier dewa surgawi sejati. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih bisa melindungi Zhou Weiking sebanyak mungkin. Dia benar-benar kebal terhadap semua serangan fisik. Meskipun dia tidak kebal terhadap semua serangan energi, tetapi sebelum salah satu dari mereka benar-benar dapat membahayakan Zhou Weiking, mereka harus benar-benar menghabiskan energi dari negara bagian nether. Dengan demikian, Zhou Weiking dapat merasakan bahwa nether statenya berakhir sebelum waktunya, dan sepertinya dia tidak akan dapat terus melindungi dirinya sendiri. Pembunuh berpakaian hitam saat ini berada di belakang Zhou Weiking, senyum mengejek di wajahnya. Meskipun dia sangat terkesan dengan reaksi Zhou Weiking dan keterampilan yang kuat, itu tidak cukup untuk menghentikannya membunuh Zhou Weiking. Alasan mengapa dia hanya memiliki satu pedang hitam di tangannya adalah sederhana. Pedang hitam di tangannya bukanlah senjata konsolidasi tunggal, tetapi pedang konsolidasi majelis. Sama seperti perisai peralatan konsolidasi Lintiano, pedang hitam sakitnya terbentuk dari delapan pedang hitam konsolidasi, dan hanya selangkah lagi untuk dianggap sebagai set legendaris. Biasanya, delapan set sudah bisa dianggap sebagai set legendaris. Namun, peralatan konsolidasi perakitan merupakan pengecualian. Itu karena pada awalnya, kualitas peralatan konsolidasi biasanya lebih rendah, dan itulah mengapa mereka dapat terus menumpuk bersama. Meski begitu, pedang konsolidasi majelis delapan potong jelas merupakan kekuatan ofensif yang menakutkan. Berbeda dengan pengejaran Lintiano, pengejaran pembunuh berpakaian hitam ini adalah kekuatan ofensif tertinggi. Bab 595 Dengan senyum mengejek di wajahnya, pembunuh Raja Surgawi mengayunkan pedang hitam di tangannya, dan gelombang energi Surgawi kegelapan mengalir keluar darinya. Dia sama sekali tidak terburu-buru, dan menuju Tianer dan Sangguan Suer yang bergegas untuk menyelamatkannya, seolah-olah dia bahkan tidak melihat mereka. Kemampuan bertahan, Neterstedt, Zhou Weiking memang mengejutkannya. Namun, pembunuh ini sangat berpengalaman dalam pembunuhan, dan dia telah melihat keterampilan yang bahkan lebih aneh daripada negara Neter. Dia jauh lebih jelas daripada Zhou Weiking tentang efek ajaib dari kekuatan absolut. Dengan tingkat kultifasi enam permata Zhou Weiking, tubuh Neter tidak akan bisa bertahan lama. Di bawah korosi Darkness Heavenly Energy, sebelum Sangguan Suer dan Tianer tiba, dia akan mampu menghancurkan Zhou Weiking dari muka bumi. Selain itu, dia bahkan tidak peduli dengan Sangguan Suer dan Tianer yang bergegas mendekat. Lagi pula, yang terkuat dari para pemuda ini hanya pada tingkat kultifasi tujuh permata, ancaman apa yang bisa mereka timbulkan. Sebenarnya, pembunuh ini sangat beruntung. Majikannya tidak memberitahunya bahwa ada pusat kekuatan Kaisar Surgawi di sisi Zhou Weiking, dan Long Xia telah meninggalkan sisinya dengan asumsi bahwa Zhou Weiking tidak akan berada dalam bahaya. Kalau tidak, meski belum lama, tapi selama Long Xia ada di dekatnya, bagaimana pembunuh bayaran ini bisa lolos tanpa cedera. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, perasaan jiwanya dilucuti jelas bukan hal yang menyenangkan. Zhou Weiking jelas bisa merasakan kematian mendekatinya. Dia tahu bahwa begitu dia kehilangan perlindungan dari tubuh Neter, dia akan dihancurkan menjadi debu oleh pedang hitam. Pertahanannya yang kuat tidak lebih dari lelucon di depan pedang hitam itu. Tingkat kultifasi? Hanya saja tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi. Jika dia juga berada di tahap Raja Surgawi, bahkan jika itu hanya pada tingkat kultifasi sembilan permata, bagaimana mungkin pembunuh berbaju hitam itu bisa menyakitinya dengan begitu mudah. Selama ini, Zhou Weiking berpikir bahwa dengan peningkatan berkali-kali, kekuatannya sudah cukup tinggi. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa celah besar dalam tingkat kultifasi energi surgawi berarti dia tidak dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Jaring yang dibentuk oleh sentuhan kegelapan telah melilit Zhou Weiking pada saat yang sama ketika pedang hitam itu menusuk ke arahnya, membungkus tubuhnya di dalamnya. Mengandalkan keunggulan absolutnya dalam kultifasi, hampir mustahil bagi Zhou Weiking untuk melepaskan diri dari sentuhan kegelapan. Selanjutnya, saat tubuhnya didorong ke belakang oleh sentuhan kegelapan, telapak tangan kiri pria berpakaian hitam itu menekan kepala Zhou Weiking. Kegelapan, Segel Neter Keterampilan atribut kegelapan paling cocok untuk penyegelan. Segel yang kuat langsung menyebabkan Zhou Weiking untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk menggunakan keterampilan. Meskipun segel neter ini jauh dari sebanding dengan segel peredam naga miliknya, itu cukup untuk menyegelnya selama 3 detik. 3 detik, bisakah tubuh neternya bertahan selama 3 detik lagi? Tubuh neter kebal terhadap serangan fisik, tetapi tidak kebal terhadap elemental Joel's storage skills. Ekspresi mengejek di wajah pria berpakaian hitam itu justru karena Zhou Weiking telah jatuh ke dalam situasi kematian tertentu. Apakah aku benar-benar akan mati? Zhou Weiking saat ini menghadapi sangguan Sueer dan Tianer. Meskipun beberapa hari ini, dia mengalami sakit kepala karena konflik antara kedua gadis itu, tetapi pada saat ini, melihat wanita yang dia cintai, melihat kota bulan sabit yang baru saja dia ambil kembali, nyala api yang mengjulang tinggi muncul di tangan Zhou Weiking. Jantung, dia tidak bisa menerima ini, dia tidak bisa menerima ini. Tanah airnya belum direklamasi, dan wanita tercinta tepat di depannya. Tidak, saya tidak bisa mati, saya tidak bisa mati. Saya masih harus menyelamatkan ayah saya, saya masih harus mengusir penjajah dari tanah air saya, bagaimana saya bisa mati seperti ini. Rasa keengganan yang kuat berubah menjadi obsesi yang mendalam, dan mata Zhou Weiking tiba-tiba berbinar. Tubuh bekunya juga mulai berubah dalam sekejap. Perubahan pertama adalah mata Zhou Weiking. Awalnya dalam kondisi transformasi naga harimau, matanya berwarna ungu tua, tetapi sekarang telah berubah. Mata kirinya berubah menjadi abu-abu, termasuk bagian putih matanya, hitam dingin dan jahat. Mata kanannya juga berubah, berubah menjadi merah menyala. Tubuh awalnya berotot Zhou Weiking tiba-tiba membengkak, bahkan lebih dari ketika dia memasuki negara perubahan iblis. Pada saat yang sama, enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi di bawah kakinya juga berubah menjadi heksagram, mencap dirinya di dadanya, menghilang keset legendaris, Head Ground No Handle. Saat tubuhnya membengkak, sisik yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari bawah kulitnya. Berbeda dengan keadaan aslinya yang tenang dan damai dalam keadaan transformasi naga harimau, Zhou Weiking saat ini meledak dengan aura kekerasan yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Persepsi si pembunuh terhadap Zhou Weiking adalah yang paling jelas. Pedang hitamnya masih berada di tubuh Zhou Weiking, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa nether state milik Zhou Weiking akan segera berakhir. Tapi tepat pada saat kritis ini, tubuh Zhou Weiking tiba-tiba meledak dengan aura yang bahkan menyebabkan jantung si pembunuh berdebar. Apa ini? Tubuh Zhou Weiking benar-benar membengkak menjadi raksasa setinggi 2,5 meter dalam waktu singkat. Lebih tepatnya, itu lebih seperti binatang ajaib raksasa. Yang lebih aneh lagi adalah ketika tubuhnya membengkak, set legendaris, Head Ground No Handle, di tubuhnya benar-benar menghilang. Tidak, hanya penampilan luarnya saja yang hilang, bukan hanya legendari set Head Ground No Handle. Energi Zhou Weiking yang awalnya dilepaskan sekarang benar-benar tertahan, dan pakaian di tubuhnya terkoyak. Untungnya elastisitas celananya lebih baik, dan beberapa bagian masih terlindungi. Pada saat ini, tubuh Zhou Weiking tertutup rapat dengan lapisan sisik ungu tua, termasuk sayapnya. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya ungu, dan di dahinya, ada kata, Raja Hitam yang sangat menarik perhatian. Pada saat berikutnya, si pembunuh tiba-tiba merasakan semburan energi yang kuat datang dari tubuh Zhou Weiking. Saat negara netter berakhir, itu dengan paksa menggoyangkan pedang hitamnya dari tubuhnya. Tiba-tiba berbalik, mata abu-abu dan merah Zhou Weiking dipenuhi dengan aura yang aneh dan menakutkan, dan fluktuasi energi yang berlebihan tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Di langit, fenomena aneh tiba-tiba muncul. Seluruh langit telah berubah setengah merah dan setengah abu-abu. Di sisi merah, terdengar raungan naga, dan seekor naga raksasa terlihat samar-samar. Di sisi abu-abu, ada bayangan harimau hitam raksasa yang mengepakkan sayapnya. Anomali langit dan bumi, panggung dewa surgawi, ekspresi si pembunuh akhirnya berubah. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Zhou Weiking itu hanyalah master permata surgawi zun tingkat atas tingkat atas enam permata. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa tiba-tiba memancarkan aura panggung dewa surgawi? Lebih jauh lagi, fenomena aneh di langit sangat aneh. Dalam ingatannya, satu-satunya orang yang dapat menyebabkan fenomena seperti itu adalah penguasa gunung salju surgawi, Sue Aotian. Ketika Sue Aotian menggunakan kekuatan penuhnya, langit akan berubah menjadi putih-pucat, dan seekor harimau putih raksasa akan muncul. Itu akan menutupi seluruh langit. Saat ini, fenomena di langit hanya sekitar seribu meter, tapi itu adalah dua sosok ilusi. Selain itu, meski hanya seribu meter, itu sudah cukup mengejutkan siapapun. Alih-alih mundur, tubuh Zhou Weiking berkilat seperti kilat. Pada titik ini, dia tidak lagi menggunakan keterampilan apapun. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada saat ini, pikirannya belum sepenuhnya jernih. Sayap di belakang punggungnya berukuran hampir dua kali lipat, dan bersamaan dengan sisik mengerikan di tubuhnya, serta kait hitam besar di kaki kanannya, Zhou Weiking tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana. Tangannya berbeda, yang kanan cakar harimau, yang kiri cakar naga. Tubuhnya berkedip sangat cepat sehingga seolah-olah dia sedang berteleportasi. Pada titik ini, kecepatan eksplosifnya hampir setara dengan pembunuh berpakaian hitam agility atribute. Menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu, dan dengan rasa kengganan yang begitu kuat di dalam hatinya, potensi laten Zhou Weiking akhirnya meledak. Transformasi naga harimau adalah perpaduan dari garis keturunan naga dan dewa iblis kegelapan harimau. Lagi pula, Zhou Weiking sangat menderita, bagaimana bisa sesederhana itu. Sayap-sayap itu hanyalah kekuatan garis keturunan dari garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan, dan sisik naga hanyalah permukaannya. Awalnya, transformasi naga harimau telah sangat meningkatkan kekuatan Zhou Weiking, tapi itu masih jauh dari kemampuan mengeluarkan potensi penuhnya. Alasannya sederhana. Tingkat kultifasi Zhou Weiking tidak cukup tinggi, dan dia tidak mampu mempertahankan transformasi naga harimau yang sebenarnya. Namun, saat ini, menghadapi kesulitan seperti itu, kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di tubuhnya akhirnya meledak. Bentuk pertama dari transformasi naga harimau adalah Soaring Dragon, Leaping Tiger, memasuki bentuk kedua. Transformasi naga harimau, bentuk kedua, seperti naga harimau. Saat ini, seluruh tubuh dan energi Zhou Weiking, termasuk peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya, semuanya telah menyatu menjadi kekuatan garis keturunan transformasi naga harimau. Bentuk kedua dari transformasi naga harimau adalah kemampuan untuk mengubah semua energi menjadi kekuatan fisik. Dengan kata lain, tidak peduli peralatan konsolidasi, keterampilan tersimpan, atau bahkan transformasi naga harimau yang asli, energi surgawi dan teknik dewa abadi Zhou Weiking, semuanya menyatu menjadi satu dalam keadaan transformasi naga harimau, sepenuhnya meningkatkan tubuhnya dan memperkuatnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, Zhou Weiking hanya bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, kemampuan tempur jarak dekatnya juga telah dinaikkan secara maksimal, terlepas dari serangan atau pertahanan. Pembunuh itu bagaimanapun juga adalah seorang veteran dari banyak pertempuran, dan meskipun dia belum pernah melihat atau mendengar pemandangan seperti itu sebelumnya, setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Sebagai seorang pembunuh, bahkan jika dia akan mati, dia tidak bisa panik. Tubuhnya mundur eksplosif di udara. Penerbangannya sepenuhnya didasarkan pada kekuatan panggung Raja Langitnya, dan dalam waktu singkat, kecepatan ledakannya sangat mengejutkan. Saat dia mundur, pedang hitam di tangannya menunjuk ke depan, satu bayangan pedang mengarah ke dada Zhou Weiking. Zhou Weiking mengangkat cakar naga kirinya, meraih ke arah pedang hitam set delapan permata si pembunuh. Suara gesekan yang menusuk telinga terdengar, dan yang mengejutkan si pembunuh, pedang hitamnya yang sangat tajam, yang jelas jauh lebih menakutkan daripada senjata set legendaris manapun, sebenarnya dikunci di tempatnya oleh cakar naga kiri Zhou Weiking. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan yang jauh melampaui panggung Raja Surgawi terpancar dari pedang, seolah-olah Zhou Weiking sedang mencoba menariknya. Bab 596 Pembunuh itu mendengus dingin, dan cahaya putih terang menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, langsung meningkatkan energi Surgawi Dao-nya secara maksimal. Dalam hal kekuatan, dia secara alami jauh dari Zhou Weiking, tetapi kekuatan eksplosif energi langitnya cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengerikan. Pada saat yang sama, energi atribut kegelapan di udara menyerbu ke arahnya, langsung melonjak ke pedang hitam. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan pedang kombinasinya dinaikkan secara maksimal. Ini adalah kekuatan energi Surgawi Dao, untuk dapat mengendalikan Dao Surgawi untuk digunakan sendiri. Saat Zhou Weiking mundur, pedang pembunuh itu juga menusuk ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, energi menakutkan meledak dari pedang, dengan paksa menjatuhkan cakar kiri Zhou Weiking dan menusuk ke arah dada kirinya, di mana jantungnya berada. Serangan si pembunuh benar-benar menakutkan, tapi tikaman secepat kilat itu sebenarnya menyebabkan tubuh Zhou Weiking sedikit miring di udara. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan si pembunuh tidak bisa tetap tenang? Meskipun Zhou Weiking telah memiringkan tubuhnya ke samping, dia masih tidak dapat benar-benar menghindari pedang itu. Suara melengking yang menusuk telinga terdengar, dan pedang itu secara akurat menusuk dada kiri Zhou Weiking. Meskipun itu adalah tusukan dari samping, di mata pembunuh berpakaian hitam itu, pedang ini sudah lebih dari cukup untuk merenggut nyawa Zhou Weiking. Tanpa perlindungan tubuh neter, pembunuh itu yakin sekali pedang itu menusuk tubuh Zhou Weiking, dia akan dapat langsung menghancurkan seluruh tubuh Zhou Weiking. Namun, apakah Zhou Weiking benar-benar jatuh ke pedang seperti itu? Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan si pembunuh? Kekuatan destruktif dari pedang kombinasi delapan permata mendarat ditimbangan di dada kiri Zhou Weiking, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun, itu sebenarnya tidak dapat menembus tubuh Zhou Weiking, hanya meninggalkan bekas putih yang dalam. Kekuatan besar itu menyebabkan tubuh Zhou Weiking terlempar di udara, tetapi pedang yang begitu kuat dan pasti berhasil itu sebenarnya tidak mampu merenggut nyawa Zhou Weiking. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi lainnya, ditusuk oleh pedang kombinasi delapan permata pasti akan terluka parah. Dia hanyalah master permata Surgawi Zun tahap atas tingkat atas enam permata, namun dia benar-benar mampu menahan serangan yang mengerikan, hanya meninggalkan satu tanda. Pembunuh ini memang kuat, dan bahkan dalam situasi yang begitu mengejutkan, serangannya tidak berhenti. Dalam benaknya, selama musuhnya belum mati, serangannya tidak akan berhenti, dan dia hanya akan terus menyerang sasarannya dengan sekuat tenaga. Pedangnya mengarah ke depan, permata fisik ketangkasan panggung Raja Surgawi meledak dalam ledakan kecepatan, dan hampir mustahil untuk melihatnya di udara. Di tengah suara mendengung yang menusuk telinga, Zhou Wei King sekali lagi menggunakan telapak tangan kirinya untuk memblokir sisi pedang, tetapi dia masih terkena serangan langsung oleh pedang. Namun, kali ini, dia melakukannya dengan lebih baik, menghindari titik vital di dadanya, malah membiarkan pedang itu mengenai bahunya. Kekuatan ledakan yang kuat meledak, menyebabkan Zhou Wei King mendengus teredam saat seluruh tubuhnya dikirim terbang kembali. Namun, pedang itu bahkan tidak berhasil menembus setengah inci ke dalam tubuhnya, dan yang bisa dilihatnya hanyalah penyok di armornya. Saat si pembunuh hendak melepaskan energi surgawinya yang menakutkan, dia terkejut saat mengetahui bahwa energi surgawi dari pedangnya sebenarnya tidak dapat memasuki tubuh Zhou Wei King. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya tentang dunia. Sisik dan armor Zhou Wei King benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun masih tidak dapat memblokir serangannya, tetapi bahkan jika dia ingin membunuh Zhou Wei King, dia tidak dapat melakukannya yang lebih mengejutkan adalah tanda putih di tubuh Zhou Wei King dari serangan pedang pertama sebenarnya sembuh dengan kecepatan luar biasa. Pembunuh tahap Raja Surgawi menolak untuk mempercayainya, dan saat dia akan maju sekali lagi, cahaya putih salju tiba-tiba menghentikannya. Pedang melawan pedang, niat pedang yang tak tertandingi menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dengan asteris-ting asteris yang tajam, sosok putih yang menyerang dikirim terbang mundur, menyemburkan seteguk darah di udara. Namun, niat pedang yang menakutkan dari pedang putih menyebabkan pembunuh berbaju hitam itu berhenti sekali lagi. Adapun sosok putih, dia jatuh kembali ke tanah. Sangguan Sue R akhirnya tiba. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa Zhou Wei King akan dibunuh, tetapi Zhou Wei King benar-benar telah menggunakan bentuk kedua dari transformasi Naga Harimau untuk secara paksa menahan dua serangan fatal berturut-turut dari pembunuh tahap Raja Surgawi. Tianer juga telah tiba, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Apa yang membuat mereka semakin khawatir adalah bahwa Zhou Wei King tidak mengambil kesempatan untuk mundur setelah dikirim terbang mundur, malah menyerang kembali ke arah pembunuh panggung Raja Surgawi. Asteris roar asteris di langit, udara bergetar hebat, dan raungan marah keluar dari mulut Zhou Wei King. Pada saat ini, raungan amarahnya memancarkan perasaan 10 ribu harimau mengamuk, dan gelombang suara yang menakutkan menyebabkan pembunuh panggung Raja Surgawi berhenti sekali lagi di udara. Seluruh tubuh pembunuh tahap Raja Surgawi ditutupi lapisan tinta hitam, dan semua gaung energi surgawinya dikumpulkan kembali ke tubuhnya. Pada saat itu, energi surgawi yang menakutkan meledak, menyebabkan pedang hitam itu dipenuhi dengan aura penghancur. Kali ini, sasarannya adalah tenggorokan Zhou Wei King. Cakar harimau dan cakar naga bersilangan di udara, tapi kali ini, Zhou Wei King tidak mengelak. Dengan asteris-ting-asteris yang renyah, pedang hitam itu menusuk dengan kejam ketenggorokan Zhou Wei King, menyebabkan sisiknya menyusut. Namun, Zhou Wei King tampaknya tidak menyadarinya sama sekali, kedua tangannya saling menggenggam di atas kepalanya, menggenggam pedang hitam itu. Itu tidak menembus. Serangan pedang yang mengandung kekuatan penuh dari pembunuh Raja Surgawi ini sebenarnya tidak dapat menembus tenggorokan Zhou Wei King, dan begitu saja, pedang hitamnya terkunci di tempatnya oleh cakar naga dan cakar harimau Zhou Wei King. Energi surgawi yang eksplosif dari pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi benar-benar menakutkan, dan pembunuh panggung Raja Surgawi langsung mengguncang lengannya, ingin menggunakan energi surgawinya sendiri untuk menghancurkan kaki harimau dan cakar naga Zhou Wei King. Namun, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Cakar naga dan cakar harimau Zhou Wei King tidak hanya sangat tangguh dan tahan lama, seolah-olah mereka ditempa dari tembaga dan besi. Mengunci pedang hitamnya di tempatnya, kekuatan besar dan menakutkan melonjak melalui dirinya, dengan paksa menyeret tubuhnya ke depan. Sungguh tubuh fisik yang kuat, mungkin itu sudah sebanding dengan permata fisik atribut kekuatan Raja Surgawi. Saat pembunuh panggung Raja Surgawi masih sok, niat pedang yang menakutkan bangkit dari bawah sekali lagi. Tubuh sangguhan Sue R menghilang, dan yang tersisa hanyalah pedang infinitum tanpa batas yang diperbesar. Pada saat yang sama, seekor harimau putih besar terbang dari tanah. Meskipun dia tidak bisa terbang, lompatannya cukup untuk mencapai Zhou Wei King dan pembunuh panggung Raja Surgawi. Di tengah udara, dua kilatan cahaya ungu keluar dari mata ungunya. Pada saat yang sama, cahaya emas yang cemerlang bersinar dari tubuhnya, berubah menjadi harimau energi emas besar, menabrak pembunuh panggung Raja Surgawi. Baik Tian, R dan Sangguan Sue, R meledak dengan serangan terkuat mereka, seolah hidup mereka bergantung padanya. Di dalam hati mereka, mereka hanya punya satu pikiran, Xiao Pang, kamu harus bertahan. Jika bukan karena serangan Tian R dan Sangguan Sue R, pembunuh Heavenly King Stage mungkin bisa menembus tenggorokan Zhou Wei King. Lagi pula, meskipun Zhou Wei King berada dalam kondisi transformasi naga harimau, dan tubuhnya telah dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, dia masih hanya seorang guru Bet Surgawi berpermata 6. Alasan mengapa dia bisa menggunakan transformasi naga harimau murni karena keberuntungan. Dalam keadaan normal, bentuk kedua dari transformasi naga harimau hanya boleh dilepaskan ketika dia setidaknya berada di tahap 9 permata. Tidak peduli seberapa percaya diri pembunuh panggung Raja Surgawi dalam dirinya, dia tidak berani membiarkan serangan Sangguan Sui, R dan Tian, R mendarat padanya. Lagi pula, kekuatan terbesarnya adalah menyerang, bukan bertahan. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa menarik pedang set perakitan 8 permata miliknya. Dalam sekejap, rapier hitam menghilang di antara cakar harimau dan cakar naga Zhou Wei King. Pada saat yang sama, tubuhnya berputar membentuk lingkaran di udara, dan rapier itu muncul kembali, berayun secara horizontal dalam busur cahaya hitam. Pada saat ini, kekuatan pembangkit tenaga Heavenly King Stage ditampilkan secara penuh. Jika itu Lin Tianou, yang juga cocok untuk set majelis, setelah membubarkan set majelisnya, dia tidak akan bisa menyelesaikannya secepat ini. Namun, di tangan pembunuh tahap Raja Surgawi ini, rapier hitam itu seolah menghilang sesaat, sebelum muncul kembali di tangannya. Busur cahaya hitam juga mengenai Zhou Wei King dan dua tasbih Surgawi lainnya. Tubuh dan pedang sangguan Sui R yang menakutkan sebagai satu adalah yang pertama menyerang busur cahaya hitam. Dalam ledakan yang menusuk telinga, sangguan Sui R terhempas ke tanah, diikuti oleh gambar emas Tian R. Harimau emas itu juga hancur berkeping-keping oleh busur cahaya hitam. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage biasa lainnya, menghadapi serangan sangguan Sui R dan Tian R, mereka tidak akan bisa dengan mudah menghalau mereka. Namun, pembunuh tahap Raja Surgawi di depan mereka ini adalah ahli dalam serangan, dan dia mampu sepenuhnya melawan serangan mereka dengan serangan. Delapan Jewelet Assembly Set dari pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage terlalu menakutkan. Dalam hal pelanggaran murni, itu jauh melampaui pedang infinitum tanpa batas. Serangan gabungan dari kedua gadis itu sebenarnya telah dihalau olehnya begitu saja. Namun, pembunuh tahap Raja Surgawi ini tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan mereka. Lagi pula, membubarkan set majelis dan merilisnya lagi akan memakan waktu sepersekian detik. Dengan demikian, dua serangan atribut roh dari mata Tian R masih mendarat di atasnya, menyebabkan tubuhnya membeku di udara, menyebabkan dia melambat sejenak. Tepat pada saat itu, serangan Zhou Wei King tiba. Kali ini, kaki kanannya yang berubah menjadi ekor kalajengking hitam besar. Pembunuh tahap Raja Surgawi memang mengesankan. Bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia masih bisa menyesuaikan posisi rapiernya, menyebabkan kilatan terakhir dari busur cahaya hitam mengenai kaki kanan Zhou Wei King. Asteris Bang Asteris. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan wajah pembunuh Heavenly King Stage berubah kaget. Rapiernya yang melemah benar-benar dipaksa mundur oleh ekor kalajengking hitam besar, menabrak dadanya dengan kejam sebelum mengirimnya terbang mundur. Bab 597. Pu Asteris pembunuh Raja Surgawi memuntahkan seteguk darah di udara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Zhou Wei King akan sangat kuat. Setidaknya enam tulang di dadanya telah patah, dan aura yang sangat dingin dan menyeramkan telah memasuki tubuhnya, berubah menjadi tiga aura mengerikan yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak baik. Pembunuh Raja Surgawi telah menjelajahi benua selama bertahun-tahun, dan menghadapi situasi berbahaya seperti itu, dia segera membuat keputusan yang tepat. Pada saat dia merasakan aura dingin dan menyeramkan memasuki tubuhnya, dia tahu bahwa racun di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dia hilangkan. Jika itu benar-benar memasuki tubuhnya, itu pasti akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Karena itu, dia membuat langkah yang sangat gagah berani. Rapier hitam di tangannya berputar, menusuk ke dadanya sendiri seperti sambaran petir. Menusuk dan menjentikan, gerakannya sangat cepat, menyebabkan sejumlah besar darah segar menyembur keluar. Di udara, anehnya darah segar berubah menjadi tiga warna berbeda, biru, hitam, dan abu-abu, sebelum langsung menguap. Mengandalkan keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup, pembunuh Raja Surgawi ini telah berhasil menghilangkan tiga racun mengerikan dari kait Kalajengking evolusi milik Zou Wei King pada saat pertama. Ini tidak bisa dikatakan sebagai keberuntungan, tetapi kekuatan. Dia telah menggunakan rapiernya untuk memblokir, dan tidak secara langsung diserang oleh kail ekor Kalajengking milik Zou Wei King. Selanjutnya, dia telah menyegel meridiannya pada saat pertama, memaksa keluar darah yang telah ternoda oleh tiga racun berbeda. Baru setelah itu, dia bisa bertahan. Namun, ini juga menyebabkan pembunuh Raja Surgawi ini mengalami pukulan besar. Sejujurnya, dia tidak kalah dari Zou Wei King, tetapi kalah dari transformasi naga harimau Zou Wei King. Setelah memasuki transformasi naga harimau, Zou Wei King hanya bisa terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dalam keadaan seperti itu, kemampuan tempur jarak dekatnya telah dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, terutama pertahanannya yang menakutkan itu. Bahkan pembunuh Raja Surgawi ini tidak dapat menembusnya secara instan, dan itulah yang menyebabkan serangkaian perubahan yang telah terjadi. Tanpa henti, api hitam pekat keluar dari punggung pembunuh Raja Langit, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap. Suara dingin terdengar di udara. Saya akan kembali. Tianer dan sangguan Sue R mendarat di tanah hampir bersamaan. Mata kedua gadis itu dipenuhi keterkejutan, terutama sangguan Sue R. Bahkan dengan kesombongan dan kesombongannya, hatinya dipenuhi rasa takut. Itu terlalu berbahaya, sedikit lagi dan dia akan kehilangan nyawanya. Meskipun si pembunuh hanya berada di tahap Raja Surgawi, metode pembunuhannya, terutama untuk membunuh Zhou Wei King yang tingkat kultifasinya jauh lebih rendah darinya, sebenarnya menggunakan metode penyembunyian seperti itu. Dapat dikatakan bahwa nyawa Zhou Wei King benar-benar terselamatkan. Zhou Wei King, yang berada di udara, tidak mengejar. Dia hanya melebarkan sayapnya yang besar dan melayang di sana seperti Raja Iblis yang kembali dengan kemenangan. Pertempuran di lapangan sudah lama berakhir, dan saat ini, 200 prajurit kavaleri berat tak tertandingi berada tidak jauh di bawah Zhou Wei King, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak peduli suku berserker atau prajurit suku gagak emas, mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tempur mereka sendiri. Namun, pertempuran di udara adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Baru sekarang mereka tahu betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Terutama penyimpangan surgawi yang disebabkan Zhou Wei King, itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati mereka. Kekuatan menakutkan macam apa yang bisa melakukan itu. Mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi dari pembunuh yang telah mencoba membunuh Zhou Wei King, tetapi bagi seorang guru manik surgawi untuk dapat terbang di udara hanya dengan tubuh fisiknya, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Zhou Wei King masih berhasil mengusir si pembunuh. Selain itu, jelas bahwa si pembunuh telah terluka ketika dia melarikan diri. Tak tertandingi di dunia ini, para prajurit kavaleri berat tanpa tanding meraung serempak. Raungan itu benar-benar melampiaskan emosi batin mereka. Dengan komandan resimen yang begitu kuat memimpin mereka, mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Di udara, Zhou Wei King perlahan menarik sayapnya dan turun perlahan, mendarat di tanah. Tubuh yang tinggi dan kuat itu, armor bersisik yang tampak ganas dan indah itu, menyebabkan beberapa mata prajurit suku gagak emas bersinar dengan cahaya aneh. Tianer dan sangguan Sue R dengan cepat menyerang Zhou Wei King. Pemahaman mereka tentang kekuatan Heavenly Batmaster jauh melampaui prajurit kavaleri berat yang tak tertandingi. Zhou Wei King mungkin selamat, tetapi kekuatan eksplosif yang baru saja dia tunjukkan, tidak peduli dalam hal pertahanan atau serangan, sudah sebanding dengan pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Itu tidak normal. Untuk mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu, mustahil untuk tidak membayar harga. Mata abu-abu dan merah Zhou Wei King memandang ke arah kedua gadis itu, dan suaranya semakin dalam dan semakin dalam saat dia berkata, aku akan kembali dulu. Makun, gagak, mundur kembali ke kota. Setelah mengatakan itu, sayap di belakang punggungnya mengepak, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu, menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana dia memasuki kota, kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari pembunuh Raja Langit sebelumnya. Tidak bagus, ayo cepat kembali. Sangguan Sue Er memanggil Tianer dengan suara rendah. Kedua gadis itu tidak berlama-lama, terbang kembali menuju Crescent City. Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan konflik sehari-hari mereka, dan tampak sinkron satu sama lain. Para prajurit kavaleri berat tanpa tanding kembali ke kota, sementara 300 rakyat jelata di tembok kota Bulan Sabit semuanya tertegun konyol. Mereka secara pribadi telah menyaksikan teror kavaleri berat tanpa tanding. Di mata mereka, para prajurit kavaleri berat ini bukan lagi manusia, lebih seperti dewa yang turun dari langit. Meskipun tentara kerajaan Kalise jauh lebih banyak daripada mereka, di depan mereka, mereka sangat lemah dan rapuh. Dengan pasukan seperti itu yang melindungi kota Bulan Sabit, apa yang perlu dikhawatirkan? Pertarungan berikutnya membuat mereka semakin terkejut. Meskipun pertarungan antara Zhou Wei King dan pembunuh Raja Surgawi hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dalam waktu singkat itu, kejutan yang ditimbulkannya bahkan lebih besar daripada kejutan para prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Transformasi Zhou Wei King di udara, naga dan harimau menjadi fenomena Surgawi di langit. Bagi rakyat jelata ini, itu seperti sebuah keajaiban. Selain itu, dari jarak seperti itu, dari sudut pandang mereka, mereka bahkan tidak bisa melihat Zhou Wei King berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka hanya bisa samar-samar melihat bahwa Zhou Wei King telah mengirim pembunuh Raja Surgawi terbang dengan tendangan, menyebabkan musuh melarikan diri. Pada titik ini, selain keterkejutan, 300 rakyat jelata tidak lagi memiliki ketakutan di wajah mereka, digantikan oleh kegembiraan. Lei Zi tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, semua orang telah melihatnya sendiri, kan? Komandan batalion dan resimen tanpa tanding kita sangat kuat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda semua bahwa kami hanyalah garda depan. Anda harus tahu berapa banyak orang yang dimiliki resimen, dan mereka semua adalah pejuang yang kuat seperti kita. Bersama kami di sini, kota bulan sabit seperti surga di bumi, dan kami tidak akan pernah diserang oleh musuh kami lagi. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Ingatlah untuk memberitahu semua orang tentang kekuatan kami saat Anda kembali. Komandan resimen kami meminta saya untuk membawa Anda semua ke sini untuk menonton pertarungan, untuk menghilangkan kekhawatiran di hati Anda. Sekarang, Anda semua tidak perlu khawatir tentang apapun, bukan? Dapat dikatakan bahwa tujuan Zhou Wei King bahkan lebih sempurna dari rencana awalnya. Setelah 300 rakyat jelata ini kembali, mudah untuk membayangkan opini publik yang akan mereka bawa. Namun, Zhou Wei King sendiri saat ini sedang menghadapi krisis besar. Begitu dia bergegas ke kamar, Zhou Wei King segera membanting ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan cahaya hitam dan merah di matanya berkedip-kedip. Setiap sisik di tubuhnya bergetar dengan gema energi yang kuat. Rasa sakit yang merobek di tubuhnya bahkan lebih hebat dari apa yang dia alami di lahar. Saat ini, Zhou Wei King merasa tubuhnya akan terkoyak. Setelah memasuki tahap transformasi naga harimau, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar, seolah dia memiliki kekuatan tak terbatas. Namun, keadaan ini hanya berlangsung selama 10 detik. Dengan kata lain, ketika dia mengirim Heavenly King Assassin terbang dengan tendangan terakhirnya, dia sudah mulai merasakan sakitnya. Setelah panas yang membakar meredah, yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang sangat menakutkan. Zhou Wei King hanya berhasil bertahan dengan kemauan besar yang dia asah di lava, memaksa dirinya untuk tidak menampakkan dirinya di luar, dengan paksa terbang kembali ke kota. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat keadaannya saat ini. Pertama, itu untuk mencegah Heavenly King Assassin bersembunyi di dekatnya. Surga tahu apakah orang itu benar-benar pergi atau tidak. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan situasi yang telah dia ciptakan dengan susah payah menjadi sia-sia. Pada akhirnya, dia masih berhasil memaksa dirinya kembali ke kamar. Namun, saat ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat melonjak keluar dari dirinya. Kekuatan naga harimau mengamuk dengan liar di dalam tubuhnya. Awalnya, dia bisa mengendalikan energinya ketika dia memasuki tahap transformasi naga harimau, tapi sekarang menjadi sangat kejam. Jika bukan karena lapisan luar sisik yang menghalanginya, energi menakutkan mungkin sudah keluar dari tubuhnya. Sakit, sangat sakit. Bukan hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya akan tercabik-cabik. Dari bawah sisiknya, bekas darah segar mulai merembes keluar, dan sisik di permukaan tubuhnya juga mulai memudar, berangsur-angsur memasuki proses menghilang. Pada saat ini, samar-samar orang dapat melihat bahwa di permukaan kulit Zou Wei King, terdapat banyak retakan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Selanjutnya, kekuatan naga harimau yang telah distimulasi di dalam tubuhnya masih mengamuk ke kiri dan ke kanan. Setelah lapisan luar sisik benar-benar menghilang, kemungkinan besar dia akan meledak dan mati. Potensi tubuhnya meledak dalam sekejap, menyebabkan tahap transformasi naga harimau memasuki tahap kedua. Ini adalah energi yang sangat besar yang tidak dapat ditahan oleh tubuh Zou Wei King. Bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Dia telah memblokir musuh, tetapi sekarang, masalah dengan tubuhnya dapat menyebabkan dia benar-benar mati kapan saja. Saat ini, keterampilan apapun tidak akan berguna. Saat ini, kerusakan dari dalam keluar jauh lebih mengerikan daripada kerusakan dari luar. Rasa sakit yang hebat itu telah menyebabkan Zou Wei King kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Tubuhnya terbaring di tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meronta atau berguling. Bab 598 Apa yang tidak diketahui Zou Wei King adalah bahwa keadaannya saat ini disebut runtuh. Artinya, tubuhnya sedang dalam proses penghancuran. Setelah memicu energi yang tidak dapat ditahan oleh tubuhnya, dia benar-benar mendapatkan dorongan besar dalam kekuatan tempur, menyelamatkan nyawanya dari pembunuh Raja Langit. Namun, pada saat yang sama, tubuhnya juga dipaksa untuk menahan serangan energi. Transformasi naga harimau, lebih tepatnya, adalah kekuatan mutasi garis keturunan. Mutasi seperti itu, bahkan di seluruh daratan tanpa batas, adalah sejenis. Lagi pula, garis keturunan Dark Demon God Tiger yang diwarisi Zou Wei King awalnya bukan milik dunia ini. Lebih jauh lagi, itu menyatu dengan garis keturunan naga, menghasilkan mutasi garis keturunan Zou Wei King. Setelah transformasi naga harimau selesai, Zou Wei King akan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan garis keturunan, dan saat Zou Wei King tumbuh, kekuatan garis keturunan juga akan diaktifkan secara perlahan. Dalam keadaan normal, jika Zou Wei King berkultivasi ke tahap sembilan permata, bentuk kedua dari transformasi naga harimau secara alami akan muncul, memberinya tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatan tempur. Pada saat yang sama, dia juga bisa meniru naluri transformasi naga harimau dan kecakapan bertarung. Sayangnya, tingkat kultivasinya saat ini hanya pada tahap enam permata. Tidak peduli dalam hal kekuatan fisik, fusi energi surgawi, atau fusi set legendaris, mereka semua jauh dari mampu menyatu sempurna dengan transformasi naga harimau. Kekuatan garis keturunan memang telah diaktifkan olehnya, tapi hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat. Selanjutnya, Zou Wei King harus menanggung proses kekuatan garis keturunan yang menetap setelah letusan. Proses ini akan membutuhkan dia untuk menjadi cukup kuat untuk sepenuhnya menyatu dengan kekuatan garis keturunan, menyebabkannya menjadi tenang sekali lagi, seperti ketika dia telah membatalkan keadaan perubahan iblis. Namun, Zou Wei King tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menenangkan kebangkitan garis keturunan yang tiba-tiba menyebabkan kekuatan garis keturunan yang mengerikan itu berbenturan hebat di dalam tubuhnya. Selama tubuhnya tidak mampu menahannya, seluruh tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan garis keturunan yang besar itu. Jika itu terjadi, bahkan keterampilan kebangkitan atribut ilahi tidak akan bisa menyelamatkannya. Itu karena begitu dia benar-benar pingsan, tubuhnya akan langsung meledak menjadi kehampaan. Pada saat ini, letusan energi garis keturunan ini benar-benar di luar kendali Zou Wei King, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan dengan kemauan yang kuat. Jika enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia ada di sini, dia mungkin dapat menggunakan kekuatan tingkat kaisar langitnya untuk membantu Zou Wei King menekan energi yang sangat besar dari darahnya yang mendidih, memungkinkannya untuk secara bertahap menjadi tenang. Namun, Long Sia tidak ada di sini. Asteris peng asteris dua sosok cantik menerobos pintu. Hati sangguan Sue R dan Tian R dipenuhi dengan kecemasan, dan mereka bergegas kembali secepat mungkin. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat penampilan aneh Zou Wei King. Tubuhnya belum menyusut, dan masih sekuat saat dia dalam kondisi transformasi naga harimau. Namun, sisik di tubuhnya hanya lapisan tipis, dan sepertinya akan menghilang. Mereka bisa dengan jelas melihat retakan mengerikan di kulitnya. Kedua gadis itu adalah pewaris dari dua grid Saint Lance yang paling kuat, dan pada saat seperti itu, mereka tidak membiarkan kepanikan mereka memengaruhi penilaian mereka. Tian R segera bertindak. Dalam sekejap, dia muncul di sisi Zou Wei King, kedua tangannya menekannya. Energi ilahi yang tebal meledak, berubah menjadi cahaya emas tebal yang menyelimuti tubuh Zou Wei King. Efek penyembuhan yang kuat dan dorongan energi ilahi langsung berpengaruh pada Zou Wei King. Atribut ilahi benar-benar salah satu dari empat atribut suci agung, kemampuan penyembuhannya tak tertandingi di dunia. Retakan pada kulit Zou Wei King dan garis meridiannya dengan cepat sembuh, dan gemetar tubuhnya juga berkurang secara signifikan. Adapun Zou Wei King, di tengah rasa sakit yang hebat, dia tiba-tiba merasakan kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan rasa sakitnya sedikit berkurang. Sangguan Sue R datang ke sisi lain tubuh Zou Wei King, menatap Tian Er dengan cemas. Dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan, dan dia tidak tahu bagaimana membantu Tian Er menyelamatkan Zou Wei King. Bagaimana dia? Sangguan Sue R bertanya dengan cemas. Alis Tian Er berkerut dalam. Ketika energi ilahinya memasuki tubuh Zou Wei King, dia segera merasakan situasi Zou Wei King saat ini. Dalam hal pemahaman tentang tubuh Zou Wei King, mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa melampaui Tian Er. Dia paling sering bergabung dengan Zou Wei King, dan mereka berdua sering berkultivasi bersama, mengedarkan empat atribut orang suci agung. Dengan demikian, baik itu kekuatan garis keturunan Zou Wei King atau sirkulasi energi langitnya, Tian Er adalah yang paling jelas dari semuanya. Dengan demikian, pada saat ini, dia adalah orang pertama yang menemukan bahaya besar yang dihadapi Zou Wei King. Itu adalah energi garis keturunan yang meledak. Keadaan itu tadi disebabkan oleh energi garis keturunannya sendiri, dan tubuhnya saat ini tidak mampu menahan tingkat energi seperti itu, menyebabkan serangan balik. Tubuhnya bisa roboh kapan saja karena energi itu. Tian Er berkata dengan cemas. Energi ilahinya hanya dapat menekan energi garis keturunan Zou Wei King untuk sesaat, tetapi tidak dapat menahannya untuk tenang. Bagaimanapun, itu adalah energi eksternal. Setelah energi surgawi Tian, Er habis, maka energi garis keturunan Zou Wei King yang ditekan akan meledak seketika. Apa yang harus kita lakukan? Sangguan Sue Er bertanya dengan cemas. Tian Er menggigit bibirnya dengan ringan, ragu sejenak sebelum berkata kepada sangguan Sue Er, tolong aku. Masukkan energi surgawimu ke dalam tubuhku, bantu aku. Saya akan mencoba menggunakan dua atribut Sein saya untuk memicu atribut Sein di tubuhnya. Saya khawatir hanya perpaduan dari empat atribut Sein yang dapat menenangkan garis keturunannya yang mendidih. Baik. Sejap, sangguan Sue Er muncul di belakang Tian Er, menekan telapak tangannya ke punggung Tian Er. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berkata, kamu harus berhasil. Tian Er menganggup dan berkata, saya pasti akan berhasil. Sangguan Sue Er mulai memasukkan energi surgawinya ke dalam tubuh Tian Er. Tanpa perlu Tian Er mengatakan apapun, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak mengizinkan energi surgawinya mengandung atribut apapun, hanya menggunakan bentuk energi surgawi yang paling murni. Hanya dengan begitu Tian Er bisa langsung digunakan olehnya. Dengan bantuan sangguan Sue Er, semangat Tian Er bangkit, dan divine energy yang dia kirimkan semakin kuat. Energi surgawi istana hamparan surga memiliki karakteristik yang unik, sangat luas dan abadi. Dengan dukungan energi surgawi seperti itu, Tian Er menghela nafas lega. Cahaya ungu samar perlahan muncul di mata Tian Er, dan gemas spiritual yang kental muncul. Tian Er menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba, dua berkas cahaya ungu keluar dari matanya. Namun, mereka tidak menyerang Zhou Wei King secara langsung, malah menyebar, membentuk lapisan cahaya ungu redup dan energi ilahi yang dipancarkannya, menyelimuti Zhou Wei King di dalamnya. Tidak peduli Tian Er atau sangguan Sue Er, mereka berdua sangat gugup. Tian Er tidak tahu apakah metode miliknya ini akan berhasil. Dia telah berkultivasi dengan Zhou Wei King begitu lama, dan setiap kali mereka berkultivasi bersama, mereka mengumpulkan empat atribut Sein. Namun, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan misteri dari empat atribut Sein, hanya saja dalam situasi seperti itu, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada jika mereka berkultivasi sendirian. Saat ini, Tian Er sedang menghadapi dua masalah sulit. Pertama, dia tidak tahu apakah kedua atribut Sein-nya dapat mengaktifkan dua atribut Sein Zhou Wei King. Kedua, dia tidak tahu apakah keempat atribut Sein akan dapat membantu Zhou Wei King menekan garis keturunannya yang mendidih. Selama salah satu dari masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan Zhou Wei King. Atribut Ilahi dan Roh Kedua atribut Sein menyelimuti tubuh Zhou Wei King, menyebabkan tubuh Zhou Wei King bergetar lebih hebat lagi. Saat Tian Er terkejut, gema abu-abu dan samar muncul. Keempat atribut Sein telah berhasil menarik dua atribut Sein Zhou Wei King. Begitu keempat atribut Sein muncul, mereka segera membentuk bentuk pusaran air, berputar perlahan di atas tubuh Zhou Wei King. Pada saat yang sama, tubuh gemetar Zhou Wei King juga menjadi tenang, dan dia bahkan menghela nafas lega. Ajaibnya, segera setelah keempat atribut Sein berkumpul dan berputar bersama, energi garis keturunan yang mendidih di tubuh Zhou Wei King menjadi sedikit tenang, tidak lagi berdebar kencang. Di bawah kendali Tian, energi yang menyatu dari empat atribut Sein perlahan memasuki tubuh Zhou Wei King, mengaduk pusaran energi di titik akupuntur kematiannya, perlahan bergabung dengan empat atribut Sein. Tidak peduli Zhou Wei King atau Tian Er, tak satupun dari mereka yang tahu bahwa ketika keempat atribut Sein berkumpul bersama, hanya ada satu efek unik mencuri keberuntungan langit dan bumi. Mencuri keberuntungan langit dan bumi, inilah yang memungkinkan seseorang menembus batas alam fana, panggung dewa surgawi. Ini juga, mencuri keberuntungan langit dan bumi, yang memungkinkan Zhou Wei King dan Tian Er berkultivasi dengan begitu cepat. Pada saat ini, itu masih mencuri keberuntungan langit dan bumi, empat atribut Sein yang berdiri di atas semua energi lainnya, dengan paksa menekan garis keturunan Zhou Wei King yang mendidih. Pilihan Tian Er memang benar. Dengan kondisi Zhou Wei King saat ini, bahkan jika itu adalah longsia, menggunakan energi langit untuk menekan garis keturunannya, masih akan ada efek samping. Hanya empat atribut Sein yang tidak akan terpengaruh. Mencuri rejeki langit dan bumi, kuncinya ada di kata rejeki. Menghadapi, keberuntungan surga dan bumi, bahkan garis keturunan transformasi naga harimau yang mulia tidak punya pilihan selain tunduk. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan transformasi naga harimau Zhou Wei King adalah energi garis keturunan terkuat di seluruh dunia, sedangkan empat atribut Sein adalah energi garis keturunan terkuat di seluruh dunia. Sulit untuk mengatakan mana dari keduanya yang lebih baik. Namun, pada saat ini, kedua energi ini tidak berbenturan, melainkan empat atribut suci yang menyembuhkan dan melindungi energi garis keturunan. Selain itu, garis keturunan transformasi naga harimau Zhou Wei King masih jauh dari dilepaskan sepenuhnya. Dengan demikian, dengan obat yang tepat untuk gejala yang tepat, kondisi Zhou Wei King dengan cepat membaik. Bab 599 Waktu berlalu dengan lambat, dan di luar pintu, Lin Tianou, Duan Tianlang dan yang lainnya sudah berkumpul. Lin Tianou juga menyadari ada yang tidak beres dengan Zhou Wei King. Namun, dia sedikit lebih lambat, dan segera setelah dia bergegas kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan Duan Tianlang, tingkat kultivasi tertinggi di kota Bulan Sabit, dan mengundangnya. Meskipun Duan Tianlang belum pernah melihat keempat atribut Sein menyatu sebelumnya, pengalamannya jauh lebih besar daripada yang lain. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Zhou Wei King perlahan-lahan melarikan diri dari bahaya di bawah efek gabungan dari empat atribut Sein. Karena itu, dia menarik Lin Tianou dan menunggu di luar pintu. Segera setelah energi surgawi sangguan Suer tidak cukup untuk mendukung Tianer, dia akan segera menggantikannya. Perlahan, tubuh Zhou Wei King kembali normal, sisiknya menghilang, dan anggota tubuhnya kembali normal. Retakan di kulitnya juga disembuhkan dengan bantuan energi ilahi. Namun, kulitnya masih sedikit pucat. Beruntung, napasnya masih stabil. Baiklah, Tianer, menghembuskan napas panjang, Zhou Wei King perlahan duduk. Darah mendidih di tubuhnya akhirnya menjadi tenang, tetapi itu masih merupakan pukulan besar bagi vitalitasnya, dan wajahnya pucat seperti kertas. Tian, Er dan sangguan Suer, Er perlahan menarik kembali kekuatan mereka. Melihat wajah pucat Zhou Wei King, Tianer melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, berteriak, Xiaopang, kamu membuatku takut sampai mati. Zhou Wei King dengan cepat memeluk Tianer, senyum pahit di wajahnya. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu murah hati, untuk benar-benar mengundang pembunuh panggung Raja Surgawi untuk menyambutku. Jika bukan karena keberuntunganku, aku mungkin benar-benar mati kali ini. Sangguan Suer berdiri di samping, menyaksikan Tianer melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Wei King. Di matanya yang dingin, ekspresi iri melintas. Melihat Zhou Wei King baik-baik saja, dia santai. Sebelumnya, ketika dia melihat Zhou Wei King begitu dekat dengan kematian, ketakutan di hatinya tidak kalah dengan Tianer. Air mata Tianer menodai bahu Zhou Wei King, dan di samping, Sangguan Suer berkata dengan dingin, Oi, bukankah seharusnya kamu memakai pakaian dulu? Tianer mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Wei King. Sebelumnya, karena kegugupannya, dia tidak menyadari bahwa Zhou Wei King berada dalam kondisi transformasi naga harimau, dan selain beberapa potong kain yang menutupi bagian-bagian tertentu tubuhnya, sebagian besar tubuhnya terlihat. Seketika, wajahnya memerah, dan air matanya berhenti. Zhou Wei King dengan canggung mengeluarkan jaket dan memakainya, tetapi Tianer telah berkata dengan kejam, saya tidak tahu bajingan mana yang menyewa seseorang untuk melakukan ini, tetapi pembunuh bayaran tadi jelas-jelas seorang profesional. Di dunia pembunuh saat ini, dia setidaknya salah satu dari tiga besar. Seorang pembunuh Raja Surgawi terlalu menakutkan. Jika saya mencari tahu siapa majikannya, huh, niat membunuh yang kuat muncul dari mata indah Tianer. Dia bukan orang yang baik, dan jika seseorang berani menyentuh suaminya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Zhou Wei King berkata sambil berpikir, sulit dikatakan. Namun, setidaknya saya dapat memastikan bahwa itu bukan seseorang dari kekaisaran Kalise atau Baida. Jaringan informasi mereka tidak begitu cepat, dan kami baru saja tiba di sini, dan si pembunuh sudah tiba. Jelas, dia sangat memahami saya, dan tujuannya adalah untuk membunuh saya. Sangguan Sue R. berkata, siapapun yang dapat Anda ancam, orang itu kemungkinan besar ingin membunuh Anda. Mendengar kata-katanya, Alistian berkerut. Apa maksudmu? Sangguan Sue R. tidak takut dengan amarahnya. Zhou Wei King telah mendirikan resimen tanpa tanding, dan itu adalah ancaman terbesar bagi kekaisaran Wanshu Anda. Untuk dapat menyewa pembunuh Raja Surgawi, siapa lagi itu? Jangan memfitnahku. Wei King adalah suamiku, bagaimana gunung salju Surgawi kita bisa menyerangnya? Ayah telah menyetujui pernikahan kami, dan dia tahu bahwa kami memiliki keempat atribut suci. Sangguan Sue R. meliriknya, bisakah kamu menggunakan otakmu? Apakah saya mengatakan gunung salju Surgawi? Tianer mulai, maksudmu keluarga kerajaan-kerajaan kita? Zhou Wei King berbicara, ekspresi serius di wajahnya. Untuk dapat menentukan lokasiku dengan sangat akurat, dan mungkin menyerangku. Saat ini, hanya ada dua kekuatan. Salah satunya adalah kekaisaran Wanshu. Sejak aku merenggutmu, bahkan jika pangeran Singa Guyingbing tidak menyerangku, Singa Situs Kinggu akan sangat membenciku. Alasan dia tidak mengirim pembangkit tenaga dari sukunya sendiri adalah karena dia waspada terhadap gunung salju Surgawi Anda. Kemungkinan lainnya adalah kekaisaran Feli. Itu karena misi diplomasi kita membuat mereka merasa terancam. Namun, yang paling mencurigakan tetaplah Situs Lion Kinggu. Tianer menarik nafas dalam-dalam, menggertakkan giginya. Aku akan menulis surat untuk ayah sekarang. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, kami tidak punya bukti. Yang paling penting sekarang adalah berurusan dengan pembunuh ini. Terlebih lagi, jika saya bahkan tidak bisa menangani masalah seperti itu, bagaimana saya bisa melindungi Anda dan menjadi suami Anda? Biarkan saya menangani masalah ini sendiri. Tianer berkata dengan cemas, tapi, orang itu berada di panggung Raja Surgawi. Selain itu, senjatanya sangat aneh, itu harus menjadi peralatan konsolidasi majelis, jika tidak maka tidak akan begitu kuat. Zhou Wei King menghela nafas dan berkata, setelah membawamu kembali dari gunung salju Surgawi, aku sangat percaya diri dengan kemampuanku sendiri. Saya selalu berpikir bahwa tingkat kultivasi saya tidak lemah lagi. Namun, pelajaran hari ini telah mengajari saya bahwa tahap 6 permata masih merupakan tahap 6 permata. Meskipun kekuatan eksplosif saya dan banyak peningkat lainnya dapat meningkatkan level kultivasi saya sedikit, tetapi melawan pembangkit tenaga listrik sejati, tidak peduli apapun peningkat itu, itu tidak berguna. Kuncinya adalah tetap meningkatkan level kultivasi energi Surgawi saya. Tianer menghiburnya dengan lembut, Xiao Pang, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu bahkan belum genap 20. Di seluruh daratan, jumlah orang seusia Anda yang dapat mencapai tingkat kultivasi Anda dapat dihitung dengan satu tangan. Jangan terlalu memikirkannya. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pilihan selain memikirkannya. Jika saya sendirian, itu tidak masalah. Namun, saya harus memimpin resimen tanpa tanding untuk menghidupkan kembali kerajaan kita. Di masa depan, musuh yang akan kita hadapi hanya akan semakin kuat. Dari berita yang kami terima dari Kekaisaran Faley, Kekaisaran Dandun sedang menyerang Kekaisaran Geritimo, dan akan aneh jika Kekaisaran Baida tidak berperan di dalamnya. Di masa depan, kami pasti akan berbenturan dengan Kekaisaran Baida, dan mungkin menghadapi Pusat Kekuatan Neraka Merah Darah. Itu adalah kekuatan dari seluruh Great Saint Lens. Satu-satunya hal yang dapat saya andalkan adalah diri saya sendiri. Hanya ketika saya cukup kuat saya akan dapat menghadapi musuh-musuh ini. Sepertinya kita tidak bisa terburu-buru menyerang. Setelah Kota Bulan Sabit distabilkan, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Sangguan Suer menganggup dan berkata, Pemikiranmu benar. Namun, jika hanya kamu sendiri, itu masih jauh dari cukup. Saya akan menulis surat kembali ke Istana Hamparan Surga, dan meminta mereka untuk mengirim beberapa orang. Zhou Weiking melambaikan tangannya tanpa ragu. Tidak, menghidupkan kembali kerajaan kita hanya bisa bergantung pada diriku sendiri, tidak ada bantuan dari luar. Jika kami meminjam kekuatan Istana Hamparan Surga Anda, atau Gunung Salju Surga Witianer, lalu di masa depan, bagaimana kerajaan Tiamong kami masih memiliki otonomi. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyangkalnya. Dalam hal strategi keseluruhan, jika kedua Great Saint Lens membantu kita, mereka pasti akan meminta sesuatu. Jika saya adalah Great Saint Lens, saya akan melakukan hal yang sama. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tianer mengerutkan bibirnya dan berkata, Xiao Pang, bisakah kamu tidak berbicara begitu realistis? Lalu aku ini apa? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian berdua berbeda. Kalian adalah wanitaku, sebuah keluarga. Wajah Tianer dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi wajah sangguan Sue R. memerah. Siapa wanitamu? Zhou Weiking berkedip padanya dan berkata, kamu kehilangan aku untuk menjadi istriku. Sudahkah kamu lupa? Saat itu, saya meminta Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda, tetapi Anda menolak. Bukankah kita adalah keluarga? Bukan hanya kamu, Fei R., Bing R., kita semua adalah keluarga. Karena kita berada dalam situasi seperti ini hari ini, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian berdua. Saat dia berbicara sampai saat itu, ekspresi Zhou Weiking menjadi serius. Seperti kata pepatah, untuk melawan agresi eksternal, pertama-tama seseorang harus menyelesaikan perselisihan internal. Jika kalian berdua selalu bertengkar di antara kalian sendiri, hari-hariku tidak akan mudah. Kalian berdua adalah orang yang aku suka. Mungkin Sue R., kamu datang belakangan, dan perasaanku padamu tidak sedalam Tianer dan aku, tapi di hatiku, kamu sudah punya tempat. Dengan demikian, bisakah kalian berdua mencoba untuk menerima satu sama lain? Di mata orang lain, dengan dua wanita cantik di sisiku, aku seharusnya bisa menikmati berkah memiliki dua istri, dan itu seharusnya yang terbaik. Namun, saya harus memberitahu anda sekarang, baru-baru ini, saya belum merasakan kebahagiaan sama sekali. Perasaan seperti itu benar-benar menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa. Di balik pria sukses, akan selalu ada beberapa wanita yang diam-diam mendukungnya. Aku sangat berharap kalian berdua bisa rukun. Dengan begitu, apapun yang aku lakukan, kapanpun aku memikirkanmu, hatiku akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dan saya secara alami akan dipenuhi dengan motivasi. Jika kalian berdua terus bertarung seperti ini, di masa depan, ketika Bing Er dan Veyer kembali, itu akan menjadi lebih hidup, dan aku tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Jika demikian, ketika pemulihan kekaisaran selesai, saya akan melarikan diri sendiri, dan anda tidak akan pernah dapat menemukan saya lagi. Tidak, sangguan Sue Er dan Tian Er keduanya berkata pada saat bersamaan. Kedua wanita itu bertukar pandang, ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, ancaman Zoe Wai King jelas efektif. Keduanya tidak mengatakan apa-apa satu sama lain, hanya menatap tajam ke arah Zoe Wai King. Jika kalian berdua bersedia bersamaku, maka cobalah untuk saling menerima. Terima kasih. Zoe Wai King berkata kepada kedua wanita itu dengan senyum pahit. Tian Er melihat ekspresi pahitnya, memikirkan bagaimana dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebahagiaan. Matanya memerah, dan dia bergumam, aku akan mencoba yang terbaik. Zoe Wai King menoleh kesangguan Sue Er dan berkata, bagaimana denganmu? Sangguan Sue Er memelototinya dengan putus asa, tapi akhirnya mengeluarkan suara, N, yang lembut. Zoe Wai King tersenyum, berdiri dengan goyah, meraih masing-masing tangan kedua wanita itu. Itu bagus. Kemungkinan besar kita harus menghadapi banyak musuh yang kuat, dan jika kita bisa bersama seperti ini, aku yakin kita akan mampu menghadapi semua kesulitan. Saat dia mengatakan itu, dia menarik kedua wanita itu ke dalam pelukannya dengan paksa. Tian, Er secara alami sangat patuh, tetapi sangguan Sue Er berjuang sedikit, tidak terbiasa. Bab 600. Hampir pada saat yang sama, Zoe Wai King melihat ke arahnya, jejak darah segar mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya bergoyang hebat. Seketika, sangguan Sue Er sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak, dan hanya bisa membiarkannya memegangi pinggangnya yang ramping. Ketika dia benar-benar bersandar pada tubuh lemah Zoe Wai King, hatinya benar-benar menjadi tenang, dan perasaan aneh yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh hatinya. Setelah beristirahat selama tiga hari penuh, Zoe Wai King akhirnya mendapatkan kembali energinya. Tentu saja, itu juga karena teknik Dewa Keabadiannya begitu unik dan ajaib. Kurang dari dua jam setelah kembalinya kemenangan kavaleri berat tanpa tanding, resimen ke-6 Kekaisaran Kalise telah mundur dengan kekalahan. Zoe Wai King hampir mati di tangan pembunuh Raja Surgawi, tetapi panahnya yang kuat juga telah melumpuhkan komandan resimen ke-6. Saat pertempuran berakhir, seluruh proses pertempuran dan kembalinya 300 rakyat jelata tersebar di jalanan dalam waktu kurang dari sehari. Rakyat jelata itu seperti air, air bisa membawa perahu, tapi bisa juga membalikkannya. Kebijakan pembebasan pajak Zoe Wai King, ditambah dengan penampilan kekuatan kavaleri berat tanpa tanding yang hampir liar, memungkinkan kota bulan sabit untuk kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin. Gerbang kota dibuka, perdagangan dilanjutkan, dan seluruh kota perlahan kembali normal dari kepanikan awalnya. Menjelang kembalinya kerajaan busur surgawi, sebagian besar orang bertepuk tangan untuk merayakannya. Pemilihan pejabat di kota juga telah berakhir, dan dengan suara warga, pejabat asli dibunuh, dipromosikan, dan kota sekali lagi dalam keadaan baik. Namun, dibandingkan dengan kelancaran kota bulan sabit, situasi Zoe Wai King sendiri jauh lebih buruk. Saat dia memulihkan diri, Eselon atas resimen tanpa tanding sangat gugup. Seorang pembunuh Raja Surgawi yang bisa muncul kapan saja sudah cukup untuk membuat salah satu dari mereka gelisah. Tianer dan Sangguan Sue Er tinggal bersama Zoe Wai King untuk berkultivasi, sementara Duan Tianlang tinggal di samping Zoe Wai King untuk memimpin. Selanjutnya, Lin Tianao dan yang lainnya tetap berada di luar, dan suasananya sangat tegang. Bahkan setelah Zoe Wai King pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, suasana tegang tidak menghilang. Masalah terbesar adalah kekuatan ofensif yang menakutkan dari pembunuh Raja Surgawi. Dalam keadaan normal, jika serangannya mendarat di salah satu anggota resimen tanpa tanding, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Keadaan Naga Harimau Zoe Wai King bukanlah sesuatu yang dapat digunakan kapan saja. Terakhir kali, itu karena keberuntungan. Jika dia menggunakannya lagi, dia tidak tahu kapan dia bisa menggunakannya. Tentu saja, terakhir kali dia disergap saat sedang menyerang musuh. Sekarang dia dalam keadaan siaga penuh, dengan persepsinya yang luar biasa, dia selalu dapat menemukan beberapa tanda terlebih dahulu. Terlebih lagi, Zoe Wai King tahu bahwa luka Heavenly King stage assassin tidak ringan, dan butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Wai King, kita tidak bisa terus seperti ini. Sangguan Sue R mengerutkan alisnya saat dia menatap Zoe Wai King. Tianer mengangguk setuju, mengatakan, saya juga merasa itu bukan ide yang baik. Setelah diancam oleh Zoe Wai King hari itu, hubungan antara kedua gadis itu memang meningkat sampai batas tertentu. Setidaknya, mereka tidak lagi saling serang. Namun, demi keselamatan Zoe Wai King, mereka bertiga telah hidup bersama selama beberapa hari terakhir, dan Tianer tidak bisa akrab dengan Zoe Wai King. Secara alami, dia tidak senang tentang itu, dan setuju dengan kata-kata Sangguan Sue. Sangguan Sue R melirik Tianer dan berkata, jika kita terus seperti ini, kita tidak akan tahu kapan musuh akan muncul. Dengan tingkat kultivasi dari pembangkit tenaga Raja Surgawi, ditambah dengan kemampuan bawaannya untuk bersembunyi dan bersembunyi, akan terlalu sulit bagi kita untuk menghadapinya. Zoe Wai King menganggup dan berkata, memang, kekuatan ofensif pembunuh itu dapat dikatakan sebagai yang tertinggi yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Selain bentuk kedua dari transformasi naga harimau yang dapat memblokirnya sedikit, kemampuan pertahanan saya yang lain adalah tidak dapat memblokirnya sama sekali. Dalam hal kekuatan ofensif saja, kekuatan ofensif pembunuh itu hampir setingkat dengan pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Stage. Satu-satunya titik lemah adalah dalam hal pertahanan. Karena mengejar serangan pamungkas, dia tidak memiliki peralatan konsolidasi untuk pertahanan atau keterampilan pertahanan apapun. Namun, dia telah melatih keterampilan ofensifnya ke titik di mana mereka dapat digunakan sebagai keterampilan pertahanan. Sayangnya, racun dalam tendanganku tidak bisa menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum dipaksa keluar. Kalau tidak, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menderita. Saat dia mengatakan itu, Zoe Wai King terdiam sesaat, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada akhirnya, itu masih karena kekuatan kita tidak cukup. Jika tingkat kultivasi saya berada pada tahap sembilan permata, dan saya dapat menggunakan transformasi naga harimau itu sendiri, jika dia berani membunuh saya, siapa yang tahu siapa yang akan mati. Meskipun jarak antara panggung Raja Surgawi dan panggung sembilan permata sangat besar, Zoe Wai King memiliki transformasi naga harimau, dorongan yang kuat, dan permata elementalnya sendiri. Jika dia diizinkan untuk tumbuh ke tahap zong tingkat atas sembilan permata, dapat dikatakan bahwa menantang pusat kekuatan Raja Surgawi hanyalah masalah waktu. Sangguan Sue R berkata, karena pembunuh itu tidak berhasil, dia secara alami tahu bahwa kita siap. Kecuali dia memiliki keyakinan mutlak, dia tidak akan bertindak begitu mudah. Adapun kekaisaran Kalise, mereka telah kehilangan seluruh resimen, dan mereka seharusnya tidak dapat mengumpulkan begitu banyak pasukan dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan fakta bahwa kita memiliki kekaisaran Feili di belakang kita. Berita tentang kita mengambil alih kota Bulan Sabit telah sampai ke kekaisaran Feili, dan tidak akan lama sebelum kumpulan sumber daya pertama mereka tiba. Juga akan ada pasukan logistik untuk mendukung kami. Dengan keterkejutan dan kekaguman dari pertempuran sebelumnya, situasi di Crescent City berkembang ke arah yang kita inginkan. Sudah waktunya bagi kita untuk mulai merekrut lebih banyak pasukan, atau setidaknya membangun pasukan logistik kita sendiri, untuk biarkan resimen tanpa tanding mengeluarkan potensi penuh mereka di medan perang di masa depan. Mengenai pembunuh itu, kami tidak memiliki ide yang lebih baik, dan kami hanya bisa berhati-hati. Jika Senior Six Ultimate Heavenly Emperor dapat kembali tepat waktu, saya yakin pembunuh itu tidak akan berani datang lagi. Zhou Weiking mencengkeram tinjunya erat-erat dan berkata, saya tidak bisa selalu mengandalkan guru, saya harus memiliki kekuatan sendiri. Namun, apakah ada cara lain untuk meningkatkan energi surgawi saya? Sangguan Sue R memelototinya dengan putus asa dan berkata, kamu bahkan belum genap 20 tahun, dan energi surgawimu sudah berada di tahap enam permata. Bagaimana kamu ingin meningkatkannya? Tiga saudara sangguan tiga tahun lebih tua dari Zhou Weiking, tetapi bahkan untuk seorang jenius seperti Sangguan Sue R ketika dia seusia Zhou Weiking, dia baru saja menyentuh tepi tahap enam permata. Selanjutnya, bagaimana mungkin Zhou Weiking saat ini dinilai hanya sebagai tahap enam permata? Hari itu, serangan diam-diam pembunuh Heavenly King Stage. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik sembilan permata lainnya, mereka akan mati seketika. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi biasa mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Mendengar kata-kata Sangguan Sue R, tiba-tiba, mata Zhou Weiking berbinar. Menatap tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya ada cara untuk meningkatkan energi surgawi saya dengan cepat. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan permata surgawinya, dan cahaya abu-abu redup berputar di sekitar telapak tangannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat catatan di manual iblis. Skill Devor diluelukan sebagai skill nomor satu dari atribut iblis, bahkan lebih kuat daripada skill panggung Dewa Surgawi dengan gambar keterampilan surgawi. Bagaimana mungkin itu hanya digunakan dalam pertempuran? Menurut catatan dalam manual iblis, dalam sejarah Sekte Iblis Surgawi, hanya ada satu pusat kekuatan Dewa Surgawi, dan itu adalah pendiri Sekte Iblis Surgawi, orang yang juga memiliki keterampilan melahap seperti Zhou Weiking. Enam permata, tidak hanya itu batas untuk formasi manipulasi enam skill ultimate, itu juga batas untuk skill Devor. Namun, Zhou Weiking telah membaca manual iblis untuk waktu yang lama, dan setelah mencapai tahap enam permata, dia begitu terserap oleh transformasi naga harimau sehingga dia melupakan keberadaan skill ini. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dalam manual iblis, ketika Master Bed Surgawi mencapai tahap enam permata dengan status perubahan iblis dan skill Devor, efek skill Devor akan ditingkatkan. Merasakan aura atribut iblis yang terpancar dari telapak tangan Zhou Weiking, Tianer tidak merasakan apa-apa. Namun, di samping, Sangguan Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, rasa bahaya yang aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ini datang dari lubuk hatinya, atau mungkin itu adalah perasaan naluriah tubuhnya, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan terjadi karena telapak tangan Zhou Weiking. Kamu. Sangguan Suir pernah mengalami Devor skill sebelumnya, tapi dia tidak tahu kenapa, tapi kali ini, perasaannya benar-benar berbeda. Dengan Swash, sayapnya keluar dari punggung Zhou Weiking, menyebabkan dia memasuki kondisi transformasi naga harimau. Mata ungu gelapnya berkilat, dan Zhou Weiking bertepuk tangan di depan dadanya. Permata elemental dan fisik di sekitar pergelangan tangannya tiba-tiba berputar dengan cepat, dan pada saat itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan aliran energi abu-abu yang tebal. Aliran energi abu-abu ini tidak stagnan, melainkan mulai berputar dengan keras begitu muncul. Pada saat itu, di mata Tianer dan Sangguan Suir, seolah-olah Zhou Weiking sudah tidak ada lagi, hanya pusaran air besar. Di pusaran air besar itu, ada kekuatan hisap yang menakutkan yang menyebabkan jiwa mereka bergetar. Itu menyebabkan energi surgawi di dalam tubuh mereka melonjak dengan hebat, dan bahkan jiwa mereka tampak melonjak bersamanya, seolah-olah mereka akan meninggalkan tubuh mereka kapan saja. Apa? Apa ini? Lagi pula, skill Devor tidak muncul selama bertahun-tahun, dan di Great Saint Lance lainnya, tidak ada catatan tentang itu. Pikiran Zhou Weiking berpacu melalui catatan di manual iblis. Setelah mencapai tahap enam permata, gunakan energi surgawi Su untuk mengaktifkan keterampilan melahap, menyebarkan aura iblis ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh adalah Devor, telapak tangan adalah Devor, mengubah semua energi eksternal menjadi miliknya sendiri. Sama seperti sangguan Suer dan Tianer, Zhou Weiking juga memiliki perasaan yang sama, dan dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan pusaran air besar di sekelilingnya. Dalam keadaan seperti itu, dia menemukan bahwa lima atribut lainnya di tubuhnya tampaknya telah menghilang, dan satu-satunya yang bisa dia rasakan adalah atribut iblis. Dalam keadaan seperti itu, seluruh persepsi es dinginnya tampaknya telah dinaikkan secara maksimal.